Bagaimana Linlong bisa membiarkannya kabur? Sosoknya melintas saat dia mengejarnya. Setelah dua lompatan dan batas, dia sudah berada di depan Futong. Mengetahui bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari Linlong, Futong segera mengeluarkan pedang panjangnya dan menebas Linlong. Energi pedang itu seperti seekor anjing ganas yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Meskipun Futong telah mencapai lapisan ketiga dari level keempat, bakat direbis miliknya masih berada pada tahap awal. Linlong tidak mempedulikannya sama sekali. Dia mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Secara alami, dia telah mengaktifkan kemampuan bawaan Celestial Wolfchat miliknya. Kucing Sirius Wajah Futong berubah drastis saat melihat bayangan hitam di belakang Linlong. Energi pedang menghantamnya, dan dia terlempar oleh pedang Linlong. Energi pedang Linlong bahkan meninggalkan luka di dadanya. Sebelum dia bisa bangun, pedang Linlong telah menebasnya. Setelah serangan ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Jika Linlong tidak menunjukkan belas kasihan padanya, dia pasti sudah mati. Orang ini terlalu kuat, Futong berteriak dalam hatinya. Meskipun bakat direbis Linlong lebih kuat dari miliknya, dia tidak menyangka akan kalah telak. Khawatir Linlong akan membunuhnya, dia buru-buru berkata, Saudaraku, jangan bunuh aku. Itu tidak mungkin, kata Linlong dengan tenang. Karena dia sudah bermusuhan dengan pangeran itu, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan monster peringkat 4 ini pergi. Aku adalah bawahan pangeran. Jika kamu membunuhku, pangeran pasti akan membunuhmu. Futong buru-buru berteriak. Maaf, aku tidak peduli, kata Linlong dengan tenang. Situasi saat ini adalah apakah dia membunuh orang ini atau tidak. Sang pangeran tidak akan berhenti sampai dia mati. Kamu, Futong tidak tahu harus berkata apa. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa menyusulku melalui bau itu? Linlong bertanya dengan dingin. Dia tidak akan terkejut jika Futong menggunakan beberapa direbis untuk melacaknya, seperti burung liang loran. Namun, pria ini berhasil menyusulnya dengan kemampuannya sendiri, jadi dia tentu saja penasaran. Aku dilahirkan dengan indera penciuman yang lebih baik daripada yang lain, dan bakat direbisku adalah anjing pelacak. Orang biasa tidak bisa menandingi indera penciumanku, jadi aku bisa melacak bau itu secara alami, jawab Futong. Jadi begitu, Linlong mengangguk, dia secara alami mengerti apa maksud pihak lain. Begitu suaranya turun, Yangke membunuh orang ini dengan satu tebasan, mengambil spes ring miliknya, dan terus bergerak maju. Dia tidak pergi mencari pangeran dan yang lainnya karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi mereka. Tanpa disadari, beberapa jam telah berlalu. Ekspresi para pangeran dan yang lainnya menjadi semakin tidak sedap dipandang, karena Futong masih belum kembali setelah sekian lama, yang berarti kemungkinan besar Futong sudah mati. Situasi Futong tidak baik, Putra Mahkota berkata dengan cemberut. Meskipun kekuatan Futong tidak terlalu besar di matanya, indera penciumannya sangat langka, jadi dia secara alami merasa sakit hati karena kehilangan orang seperti itu, belum lagi hanya ada dua monster tingkat empat di sisinya. Putra Mahkota, aku akan mengirimmu ke Akademi Runes terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan pergi dan menyelidikinya. Paman dia berkata, Pasti ada hubungannya dengan anak itu, Linlong, kata Putra Mahkota. Menurutku itu juga ada hubungannya dengan dia, tapi bagaimanapun juga, aku akan mengirimmu ke Akademi Runes dulu. Paman dia mengulangi. Tugasnya adalah mengirim Putra Mahkota dengan aman ke Akademi Runes. Jika sesuatu terjadi di tengah jalan, dia tidak dapat memikul tanggung jawab, jadi meskipun dia tahu bahwa Futong kemungkinan besar akan mati di tangan Linlong, dan dia ada di dekatnya, dia tidak berani mengejarnya. Baiklah, kita akan membicarakannya saat kita sampai di Akademi Runes. Putra Mahkota mengerutkan kening. Di sisi lain, Linlong tiba-tiba melihat buah hitam seukuran kepalan tangan di pohon tidak jauh di depan. Sekilas buah ini tampak biasa saja, tetapi Linlong menemukan bahwa buah ini jelas mengandung energi spiritual, dan tampaknya tidak kecil. Linlong segera mendekati buah itu. Saat ini, dia bisa merasakan bau sejenis binatang buas di sekitar pohon. Namun, jelas tidak ada binatang buas di sekitar pohon itu, jadi Linlong tidak terlalu peduli. Ia langsung turun ke bawah pohon dan memetik buahnya. Ia terkejut menemukan buah ini dengan begitu mudahnya. Setelah mendapatkan buah tersebut, ia segera meninggalkan tempat itu, dan baru mengeluarkannya setelah berjalan jauh. Setelah merasakannya dengan cermat, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Buah ini memiliki efek yang sama dengan buah darah hitam, namun efeknya tidak sebaik. Itu bagus untuk memiliki sedikit efek, jadi Linlong tidak terlalu peduli dan langsung menelan buah darah hitam. Dalam sekejap, gelombang energi yang kuat mengamuk di tubuhnya. Linlong segera bermeditasi di gua terdekat dan memurnikan energi di tubuhnya. Setelah satu jam, dia keluar dari gua. Meskipun waktunya singkat, wilayahnya telah meningkat sedikit, dan dia hampir mencapai alam binatang kelas 4. Pada saat ini, dua burung hitam seukuran kepalan tangan tiba-tiba menukik turun dari langit di atas. Paru kedua burung ini sangat panjang dan tampak seperti belati. Yang paling penting, kekuatan mereka sebenarnya tidak lemah, dan mereka benar-benar memiliki kekuatan binatang buas tingkat menengah kelas 3. Begitu mereka bergegas turun, mereka langsung mematuk Linlong. Bukan main-main jika dipatuk oleh paru panjang tersebut, maka Linlong langsung menyerang kedua burung hitam itu dengan telapak tangannya. Mengetahui bahwa telapak tangan Linlong sangat kuat, kedua burung hitam itu segera berhenti di tengah jalan dan terbang kembali ke langit. Gerakan mereka sangat lincah, dan mereka justru berhasil mengelak dari telapak tangan Linlong. Linlong mengira telapak tangan seperti itu akan mengusir mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebelum dia mengambil dua langkah, kedua burung itu akan bergegas ke arahnya dari langit lagi. Kali ini, mereka benar-benar berpencar dan bergegas menuju Linlong dari dua arah. Yang satu bergegas menuju Linlong, dan yang lainnya bergegas menuju punggungnya. Linlong segera menyapu dengan telapak tangannya, dan yang di depan segera diusir olehnya. Sosok orang di belakangnya benar-benar berkelebat, menghindari serangan telapak tangannya, dan terus mematuknya. Sesaat kemudian, Linlong hanya bisa meringis, karena kecupan burung ini justru hinggap di punggungnya. Kecupan ini seperti ditusuk pedang. Linlong menyentuh punggungnya, dan banyak darah mengalir keluar. Untungnya, serangan telapak tangannya melemahkan momentum pihak lain, jika tidak maka tidak akan sesederhana jumlah darah ini. Linlong tahu ini karena kedua burung itu berlari ke arahnya dari dua arah yang berbeda, jadi dia tidak bisa menyeimbangkan serangan telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, tidak akan mudah mematuk punggungnya. Setelah serangan berhasil, burung di belakangnya terbang kembali ke langit. Namun, mereka tidak terbang. Sebaliknya, mereka terus berputar di atas kepalanya. Sepertinya aku tidak akan bisa menyingkirkanmu jika aku tidak membunuhmu. Linlong mengerutkan kening. Pada saat ini, dia secara alami bingung mengapa kedua burung itu mengincarnya seperti ini. Perlu diketahui bahwa dalam situasi seperti ini, jika mereka menyadari bahwa dia jauh lebih kuat dari mereka, mereka pasti sudah pergi. Saat dia berbicara, Linlong mengeluarkan pedang panjangnya. Begitu dia mengeluarkannya, kedua burung itu menyerangnya satu demi satu. Linlong segera menyapu dengan pedangnya, dan kali ini, dia menggunakan teknik pedang angin yang mendalam. Teknik pedang angin mendalam yang tak terduga mulai berlaku pada saat ini. Saat burung di belakangnya hendak mematuknya seperti sebelumnya, aura pedang Linlong langsung menyapu teknik gerakannya. Off! Dengan suara seperti itu, burung hitam itu langsung terlempar ke tanah. Linlong menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa tubuhnya hampir terbelah dua oleh pedang nyaki. Sepertinya tidak ada yang lebih mati dari sebelumnya. Pada saat ini, burung hitam lainnya menjerit sedih, tapi tetap tidak pergi. Sebaliknya, ia terus berputar di atas Linlong. Setelah kehilangan temannya, jelas dia tidak berani buru-buru menghadapi Linlong. Yang membuat Linlong terdiam adalah tidak lama kemudian, dua burung hitam lagi terbang dari sisi burung hitam pertama. Ketiga burung hitam itu berputar-putar di sekitar kepala Linlong beberapa saat sebelum mencari peluang untuk menyerang Linlong. Sekali lagi, ada satu di depan dan satu lagi di belakang. Adapun yang terakhir, menyerang dari sisi kiri Linlong. Sekali lagi, Linlong menggunakan teknik pedang angin mendalam dan menyapu ke arah tiga burung hitam. Meskipun tubuh ketiga burung hitam itu sangat ringan dan lincah, dua di antaranya masih tersapu oleh aura pedang Linlong. Salah satu dari mereka tewas di tempat, dan yang lainnya jelas terluka. Yang terluka dengan putus asa terbang ke kanan dan dengan cepat menghilang. Hanya yang tidak terluka yang masih berputar di atas Linlong. Ia masih mengeluarkan tangisan sedih. Linlong berpikir dalam hati, jangan bilang masih ada bala bantuan lagi. Takut jumlah burung hitam bertambah, Linlong langsung menggunakan teknik gerakannya dan berlari ke depan. Meskipun dia tidak takut dengan burung hitam ini, akan sedikit merepotkan jika jumlahnya lebih banyak. Yang terpenting, jika mereka berputar di atasnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Meskipun dia bisa mengaktifkan bakat asal elang merah untuk mengejar mereka, bertarung di langit bukanlah keahliannya sama sekali. Tidak mudah baginya menghadapi burung hitam ini. Yang paling penting, jelas ada binatang buas yang kuat di langit. Jika dia terbang untuk bertarung dengan burung hitam, dia pasti akan menarik binatang buas itu, dan saat itu, dia akan dikelilingi oleh musuh. Oleh karena itu, dia akhirnya memilih kabur dari sini. Karena terdapat banyak pepohonan, Linlong dengan mudah mengibaskan burung hitam itu setelah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Pada saat ini, dia melihat cahaya putih samar berkedip di langit di depannya. Berpikir bahwa itu seharusnya dekat dengan lingkaran sihir rahasia sekolah Rune yang aneh, Linlong diam-diam bersuka cita. Sebelumnya, dia sudah bertanya-tanya dan mengetahui bahwa cahaya ini adalah cincin terluar dari lingkaran sihir Rise. Saat Linlong hendak bergerak maju, terdengar suara aneh lainnya di langit. Ketika dia melihat ke atas, wajahnya langsung menjadi gelap. Ini karena burung hitam yang diakibaskan tadi telah muncul lagi di atas kepalanya. Dengan sangat cepat, dua burung hitam lainnya terbang dari kanan. Jelas sekali, burung hitam ini punya metode untuk melacaknya. Ketiga burung hitam itu berkumpul dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba menyerang Linlong dari tiga arah berbeda. Linlong mengayunkan pedangnya ke arah ketiga burung hitam itu lagi. Dia masih mengaktifkan bakat asal kucing serigala surgawi. Dia berencana untuk melukai ketiga burung hitam itu dengan parah, lalu berlari ke depan dengan sekuat tenaga dan bergegas ke lingkaran sihir Rise yang aneh secepat yang dia bisa. Siapa sangka ketiga burung hitam itu begitu pintar? Setelah bergegas setengah jalan, mereka tiba-tiba berbalik dan terbang kembali. Ini bukan masalah besar. Kuncinya adalah saat ini, sebenarnya ada sekawanan burung hitam terbang di depannya. Sesaat, langit di depan Linlong tampak gelap. Di antara mereka, ada dua yang jelas jauh lebih besar dan sepertinya memiliki kekuatan binatang buas tingkat 4. Memikirkan pemandangan burung hitam yang turun dari langit, bagaimana mungkin Linlong masih tetap di tempatnya? Burung-burung hitam itu ada tepat di depannya, dan tidak ada cara baginya untuk bergegas maju. Makanya, Linlong langsung berlari ke kanan. Dia sekali lagi mengaktifkan kecepatan tercepatnya. Setelah menghabiskan banyak waktu, akhirnya dia mengibaskan burung hitam tersebut. Begitu dia memastikan hal ini, dia segera berlari ke depan. Siapa sangka setelah berlari beberapa meter, sekawanan burung hitam lainnya akan terbang di hadapannya. Linlong hanya bisa terus berlari ke kanan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengibaskan burung hitam tersebut lagi. Setelah memastikan hal ini, dia bergegas maju lagi. Siapa sangka setelah berlari beberapa puluh kaki, masih ada sekawanan burung hitam yang menghalangi jalannya. Mengapa burung hitam ini menghantuiku seperti hantu? Linlong, yang mengutuk dalam hatinya, hanya bisa terus berlari ke kanan. Dalam prosesnya, dia bertemu dengan seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia 30-an dan tampak sangat halus. Wanita itu berusia hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah wanita itu jauh lebih kuat daripada pria. Dia memiliki kekuatan monster kelas 4, sedangkan pria itu hanya memiliki kekuatan monster kelas 3 tahap awal. Linlong mengira burung hitam ini juga akan mengejar kedua orang ini. Siapa yang mengira bahwa mereka akan mengabaikannya sepenuhnya? Ini karena Linlong segera kehilangan pandangan terhadap mereka. Setelah berlari sebentar dan mengibaskan burung hitam di belakangnya, Linlong melanjutkan ke depan. Namun, hasilnya sama saja. Masih ada sekawanan burung hitam yang menghalangi jalannya. Linlong hanya bisa terus berlari. Kali ini, ketika dia berhenti, dia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Berbalik, Linlong menemukan bahwa itu adalah dua orang yang dia temui sebelumnya. Melihat Linlong berbalik, pemuda itu berkata sambil tersenyum, Adik, kamu pasti memprovokasi kawanan burung roh hitam ini, kan? Aku tidak tahu tentang itu. Singkatnya, kawanan burung hitam ini mengejarku tanpa henti setelah melihatku, kata Linlong dengan ekspresi tak berdaya. Mengatakan ini, secerca harapan muncul di hatinya. Ini karena dua orang di depannya mengetahui dengan jelas apa itu burung. Mungkin mereka punya cara untuk menghadapinya. Menurutku, Adik, kamu merampas buah roh hitam mereka. Itu sebabnya mereka tanpa henti mengejarmu, kata orang lain lagi. Buah roh hitam. Mendengar perkataan orang lain, Linlong teringat buah hitam yang baru saja diperoleh dan ditelannya. Mungkinkah itu buah roh hitam? Dengan pemikiran ini, dia langsung berkata, baru saja, saya memang mendapatkan sejenis buah hitam. Saya menemukan bahwa buah itu mengandung banyak energi roh, jadi saya langsung menelannya. Saya tidak tahu apakah itu buah hitam. Buah roh yang kamu sebutkan. Kalau begitu, sepertinya kamu benar-benar memakan buah roh hitam. Pantas saja burung roh hitam ini tanpa henti mengejarmu. Buah roh hitam ini adalah makanan favorit mereka. Bahkan binatang kelas 4 pun tidak berani bersaing dengan mereka. Titik, sejak kamu merebutnya, mereka secara alami tidak akan menyerah sampai kamu mati, kata orang lain. Lalu apa yang harus aku lakukan? Linlong mau tidak mau bertanya. Saat dia berbicara, lebih dari 20 burung roh hitam mengejarnya. 1862 Singkirkan dulu burung black spirit ini, kata pria itu. Linlong segera berlari ke kanan. Setelah beberapa usaha, dia berhasil mengusir kawanan burung black spirit. Pemuda terpelajar dan rekannya mengikuti di belakangnya. Setelah berhenti, Linlong buru-buru bertanya, Saudaraku, apakah kamu punya cara untuk mengusir burung roh hitam ini? Burung black spirit ini hanya mengikutimu melalui aroma buah black spirit. Kebetulan aku punya sejenis realgar stone di sini. Kamu bisa menyimpannya, kata pria itu. Saat dia berbicara, dia melemparkan sebuah batu kuning. Linlong segera menangkapnya. Linlong secara alami punya cara untuk menutupi aromanya. Namun, karena pria tersebut mengatakan bahwa batu realgar berguna, dia tidak membuang waktu lagi. Dia segera menyimpan realgar stone bersamanya. Sesuai dugaan, burung black spirit tidak muncul lagi. Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Dia takut dikejar oleh burung roh hitam tersebut. Meskipun dia bisa maju dengan sekuat tenaga dengan kekuatannya, dia harus membayar harga yang mahal. Jika dia terjerat oleh binatang buah seganas lainnya, atau jika wanita berbaju hitam kebetulan mengejarnya, dia akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Terima kasih. Melihat batu realgar sangat berguna, Linlong mau tidak mau mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sama-sama. Sebenarnya aku membantumu karena aku ingin kamu membantuku, kata pemuda terpelajar itu sambil tersenyum. Oh, bantuan apa? Linlong bertanya. Aku menemukan batu gunung ungu di sebuah gua di dekatnya. Namun, ada binatang buas tingkat empat yang kuat menjaga di sana. Kami bukan tandingannya, jadi kami ingin mencari seseorang untuk membantu. Kami kebetulan melihatmu, jadi kami ingin untuk mohon bantuanmu, kata pemuda terpelajar itu. Tidak apa-apa. Linlong mengangguk. Itu hebat. Pemuda terpelajar itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Ayo pergi sekarang. Dengan itu, dia berbalik dan memimpin Linlong ke belakang. Bagaimana aku harus memanggilmu, adik kecil? Pemuda terpelajar itu bertanya sambil berjalan. Namaku Linlong, kata Linlong. Namaku Feng Hao, kata pemuda terpelajar itu. Dia kemudian menunjuk wanita di sampingnya dan berkata, ini adikku, Feng Ting. Wanita bernama Feng Ting langsung tersenyum pada Linlong. Dia sepertinya tidak suka bicara, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Adikku tidak suka bicara. Adikku, jangan dimasukkan ke dalam hati, kata Feng Hao. Tentu saja, Linlong tersenyum. Adik, kamu ingin belajar rune di School of Runes, kan? Feng Hao bertanya. Iya itu betul, Linlong mengangguk. Itu sangat jarang. Kamu sangat kuat, tapi kamu masih bisa memusatkan pikiran pada rune. Itu sungguh mengejutkan, kata Feng Hao lagi. Mempelajari satu hal lagi bukanlah hal yang buruk. Linlong tersenyum lalu bertanya, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kalian juga ingin masuk School of Runes? Kami sudah berada di Runes Institute selama beberapa tahun. Dua hari ini, kami pergi keluar untuk suatu urusan. Ketika kami kembali, kami kebetulan menemukan batu giyok ungu. Itu sebabnya kami memutuskan untuk berurusan dengan binatang buas itu, kata Feng Hao. Kamu sudah berada di fakultas rune selama beberapa tahun. Linlong tentu saja terkejut dengan kata-kata pihak lain. Haha, kakak Lin, jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu dapat mencariku. Feng Hao tertawa. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke sebuah gua di depan mereka. Kami di sini, batu gunung ungu ada di dalam gua itu. Linlong segera melihat ke arah gua. Dengan kehendak ilahi yang kuat, dia bisa merasakan ada binatang buas di dalamnya, dan binatang itu tampaknya tidak lemah. Ada trenggiling gunung di dalamnya. Armornya terlalu tebal. Kalau tidak, dia akan terhempas oleh bom rune milikku, kata Feng Hao. Linlong tahu bahwa bom rune adalah benda yang dilemparkan oleh wanita berbaju hijau kepadanya di kota Lotus. Dia baru mengetahuinya setelah bertanya pada Green Lotus. Tidak ada hal seperti itu di benua langit kekacauan. Hal semacam ini menggunakan rune untuk memenjarakan energi dalam bola bundar. Saat menghadapi musuh, seseorang dapat langsung mengaktifkan rune dan membuangnya. Melihat gua kecil itu, Linlong bertanya, bisakah kita memancingnya keluar? Kami tidak bisa. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Trenggiling gunung ini sangat pintar. Ia tahu bahwa batu giyok ungu di dalamnya kemungkinan besar akan diambil jika dipancing keluar, jadi ia tidak akan keluar apapun yang terjadi. Kalau begitu, Nona Feng dan aku akan berusaha masuk, kata Linlong. Dia bisa membunuh trenggiling gunung ini sendirian, tapi dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya. Lebih baik tetap bersikap low profile setiap saat. Oke, Feng Hao mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Feng Ting dan berkata, kakak, masuklah bersamanya. Kakak akan menjaga antrean untukmu. Oke, Feng Ting mengangguk. Segera, mereka bertiga berjalan menuju gua. Begitu mereka berada di luar gua, suara gemuruh rendah trenggiling gunung terdengar dari dalam. Pada saat ini, Linlong dapat dengan jelas melihat ada jejak bom rune di dalam gua. Jelas sekali bahwa Feng Hao tidak berbohong padanya. Baru saja, dia menggunakan bom rune untuk menangani trenggiling gunung di dalamnya. Kemudian, Linlong dan Feng Ting berjalan masuk dengan hati-hati. Gua itu sempit di luar dan lebar di dalam. Itu hanya dapat menampung tiga orang di luar, tetapi lima atau enam orang dapat melewatinya pada saat yang bersamaan. Setelah berjalan beberapa meter, Linlong melihat trenggiling gunung berdiri di dalam. Trenggiling gunung ini berukuran sebesar anak sapi dan dibalut dengan baju besi yang tebal. Saudara Lin, kelemahan trenggiling gunung ini terletak pada bagian perut dan matanya. Hanya saja kita sulit menyerang bagian perutnya, sehingga kita hanya bisa menyerang matanya saja, kata Feng Ting di samping Linlong. Ya, Linlong mengangguk. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyerang trenggiling gunung di depannya dengan pedangnya. Arah serangannya tentu saja adalah mata trenggiling gunung. Bagaimana mata trenggiling gunung bisa dengan mudah terkena? Ketika melihat serangan pedang Linlong, ia memiringkan kepalanya dan menghantam Linlong. Sosok Linlong melintas dan dia dengan cepat menghindar ke samping. Tidak nyaman rasanya dihantam oleh trenggiling gunung. Feng Ting yang berada di samping memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk mata trenggiling gunung. Siapa sangka ekor trenggiling gunung akan menyapu ke arah Feng Ting? Feng Ting hanya bisa menghindar ke belakang. Saat Feng Ting menghindar, Linlong telah menyerang trenggiling gunung. Persis seperti itu, dua orang dan satu binatang bertarung sengit di ruang sempit. Trenggiling gunung memang ganas, namun teknik pergerakannya kurang bagus. Itu sama sekali tidak dapat melukai Linlong dan Feng Ting. Setelah selusin gerakan, Linlong, yang mengandalkan teknik pedang angin mendalam yang sangat indah, menusuk salah satu mata trenggiling gunung. Setelah memakan pedang ini, trenggiling gunung langsung berguling kesakitan di udara. Kemudian, ia menyerang Feng Ting tanpa peduli. Punggung Feng Ting kebetulan menempel di dinding gua. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus menghindar kemana. Pada saat kritis ini, pedang Linlong menusuk mata trenggiling gunung lainnya. Setelah serangan ini, trenggiling gunung kehilangan kekuatannya dan jatuh dari langit. Linlong memanfaatkan kesempatan ini untuk menebas perutnya. Meskipun trenggiling gunung bisa merasakannya, ia tidak bisa menghalangi pedang Linlong. Sesaat kemudian, terdengar suara, puci. Pedang Linlong sebenarnya telah menembus lubang di perut trenggiling gunung. Dengan cara ini, trenggiling gunung tidak mempunyai kekuatan lagi dan langsung dibunuh oleh Linlong dan Feng Ting. Setelah membunuh trenggiling gunung, mereka berdua terus berjalan masuk. Setelah beberapa langkah lagi, mereka melihat sebuah batu berwarna ungu tua. Batu ini seukuran dua telapak tangan dan terdapat pola gelap di atasnya. Itu pasti batu gunung ungu, pikir Linlong dalam hati. Kakak Feng, trenggiling gunung telah dibunuh. Masuklah, Linlong tidak maju untuk mengambil batu gunung ungu. Sebaliknya, dia berkata kepada Feng Hao, yang berada di luar. Dia ada di sini untuk membantu. Terlebih lagi, dia tidak tahu untuk apa batu gunung ungu itu digunakan. Tentu saja, dia tidak akan merebutnya. Mendengar suaranya, Feng Hao segera masuk. Saat dia melihat batu itu, matanya berbinar dan dia berseru dengan wajah penuh kegembiraan. Itu benar-benar batu gunung ungu. Setelah mengatakan itu, dia mengambil dua langkah ke depan dan mengambil batu gunung ungu di tangannya. Apa gunanya batu gunung ungu ini? Linlong mau tidak mau bertanya. Ini adalah bahan langkah dalam rune, kata Feng Hao. Saat dia berbicara, dia mengerahkan kekuatan di tangannya dan batu gunung ungu terbelah menjadi dua. Kemudian, dia langsung menyerahkan setengahnya kepada Linlong. Adik Lin, separuhnya lagi untukmu. Linlong tidak berdiri pada upacara. Dia langsung mengambilnya dan menyimpannya di cincin spasial rahasia miliknya. Dari kelihatannya, batu gunung ungu memang sangat berguna. Tentu saja, Linlong tidak keberatan mendapatkannya. Saya menyukai orang-orang seperti saudara Lin yang terus terang. Feng Hao tidak bisa menahan senyum. Adapun baju besi keras di trenggiling gunung, Feng Hao tidak menginginkannya. Linlong menanggalkannya dan menyimpannya di cincin spasial rahasianya. Ini adalah bahan terbaik. Bahkan jika Linlong tidak menggunakannya sekarang, itu tetap berguna di masa depan. Setelah itu, mereka bertiga meninggalkan gua. Setelah meninggalkan gua, Feng Hao berkata, Saudara Lin, kamu harus pergi dulu. Kita berdua masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Kita akan memasuki Institut Rune setelah kita selesai. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Linlong mengangguk. Begitu saja, mereka bertiga berpisah. Linlong langsung berlari ke arah cahaya putih. Setelah berlari beberapa kaki, ekspresinya berubah. Dia menemukan bahwa energi ramuan hijau di tubuhnya jelas telah habis. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa bersembunyi dari pencarian wanita, berjubah hitam itu. Untungnya, dia sudah berada di tepi susunan rahasia misterius. Selama dia memasukinya, dia akan baik-baik saja. Memikirkan hal ini, Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Selanjutnya, dia berlari ke depan secepat yang dia bisa. Siapa sangka cahaya putih itu begitu dekat? Setelah berlari selama satu jam, dia hanya melihat ujungnya. Sedikit lagi dan dia akan mencapainya. Siapa sangka saat pikiran ini terlintas di benak Linlong, suara aneh tiba-tiba terdengar dari kehampaan di belakangnya. Linlong menoleh, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Tak jauh di belakangnya, ada sesosok tubuh yang tampak membawa bola api yang menerjang ke arahnya. Siapa lagi selain wanita berpakaian hitam itu? Meskipun ada binatang buas yang kuat di langit, mereka jelas takut pada wanita berjubah hitam dan tidak berani mendekat. Pada saat ini, Linlong tidak lagi ragu-ragu. Dia langsung menuju cahaya putih di depan. Kecepatannya sangat cepat, tapi wanita berjubah hitam di belakangnya bahkan lebih cepat. Untungnya, saat dia menerobos cahaya putih, wanita berjubah hitam itu juga telah tiba di belakangnya. Selama proses ini, dia telah mengirimkan serangan telapak tangan ke arahnya. Namun, serangan telapak tangan ini langsung diblokir oleh cahaya putih dari susunan rahasia misterius. Setelah serangkaian riak muncul di cahaya putih, serangan telapak tangan kuat wanita berjubah hitam itu langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Bocah, cepat keluar. Tidak diketahui apakah wanita berjubah hitam itu takut dengan susunan rahasia atau sesuatu yang lain, tapi dia tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia menegur Linlong, yang ada di dalam. Mengapa Linlong peduli padanya? Dia terus berjalan masuk, mengurus urusannya sendiri. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi di tubuhnya dan bahkan bakat binatang buas itu tidak dapat lagi diaktifkan. Jelas sekali, apa yang dikatakan Jiang Zixing dan Qinglian sebelumnya adalah benar. Melihat Linlong tidak keluar, wanita berjubah hitam itu hanya bisa mengerutkan kening. Setelah menghentakkan kakinya, dia juga bergegas menuju cahaya putih. Begitu dia bergegas menuju cahaya putih, dia segera mengejar Linlong. Namun, dia tidak lagi sekuat sebelumnya. Melihat dia benar-benar berani mengikutinya, Linlong segera berbalik. Meskipun dia tidak bisa mengaktifkan bakat binatang buas dan energi di tubuhnya, dia masih bisa merasakan teknik tubuhnya masih ada. Tentu saja, dia tidak khawatir dia tidak bisa berurusan dengan pihak lain. Sebelumnya, kamu mengejarku sampai aku melarikan diri. Sekarang, aku akan memberitahumu konsekuensi dari melakukan itu. Linlong berkata dengan dingin. Huff, jangan kira kamu bisa berurusan denganku di sini. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Linlong tidak mengindahkan kata-katanya. Saat dia hendak bergegas dan menghajar pihak lain hingga jatuh, ekspresinya berubah. Ini karena dia menyadari bahwa pihak lain sebenarnya mengeluarkan bom rune dari tubuhnya. Bocah, cepat jongkok. Kalau tidak, aku akan memberitahumu betapa mengerikannya bom rune ini. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan bangga. Melihat bom rune di tangan pihak lain, ekspresi Linlong tidak yakin. Dia tidak berani menguji kekuatan bom rune pihak lain. Meski teknik tubuhnya masih ada, tanpa bantuan energi di tubuhnya, dia pasti akan menderita luka serius meski dia bisa memblokir bom rune. Ayo cepat, melihat Linlong masih tidak bergerak, wanita berjubah hitam itu mendesak lagi. Di saat yang sama, tangan kanannya memberi isyarat untuk melempar bom rune. Sambil mengerutkan kening, Linlong hanya bisa jongkok. Pada saat ini, wanita berjubah hitam mengeluarkan sepasang belenggu dan melemparkannya. Dia berkata, gunakan belenggu ini untuk mengunci tanganmu. Wanita berjubah hitam itu sangat bijaksana. Selama tangan Linlong terkunci di dalam, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia hanya akan menjadi tawanannya. Tentu saja berguna juga di luar karena belenggunya tidak mudah dibuka. Jika dia mengunci belenggu, dia hanya akan menjadi tawanannya. Dia tidak bisa melakukan itu. Pikiran seperti itu terlintas di benak Linlong saat dia mengambil belenggu itu. Pada saat ini, dia merasa harus berjuang apapun yang terjadi. Oleh karena itu, ketika dia berpura-pura menggunakan belenggu untuk mengunci dirinya, dia tiba-tiba bergegas menuju pihak lain. Apa yang tidak dia duga adalah pihak lain tidak melemparkan bom rune ke arahnya. Sebaliknya, dia secara tidak sadar mundur. Bagaimana Linlong bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dia meraih belenggu di tangannya dan menyapukannya ke arah bom rune. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, peluru rahasia itu langsung tersapu olehnya. Di saat yang sama, wanita berjubah hitam itu justru melancarkan pukulan ke wajahnya. Yang mengejutkan Linlong adalah pukulan wanita berjubah hitam itu sebenarnya cukup kuat dalam situasi di mana dia tidak bisa mengaktifkan energi di tubuhnya. Bagaimana Linlong bisa membiarkan dirinya dipukul dengan mudah? Tangan kanannya langsung meraih pergelangan tangan pihak lain. Saat tinju pihak lain hendak menghantam wajahnya, dia dengan erat meraih pergelangan tangan pihak lain. Karena kelembaman, keduanya langsung terguling ke tanah. 1863 Begitu saja, keduanya mulai berkelahi. Linlong berpikir bahwa dia akan dapat dengan cepat menundukkan lawannya dengan teknik tubuhnya, namun yang tidak dia duga adalah lawannya sepertinya menggunakan teknik tinju yang aneh. Teknik tinju ini secara alami tidak berguna melawan bismen, tapi agak efektif melawan orang biasa. Adapun Linlong, dia tidak bisa segera menundukkannya. Namun, dengan kekuatan teknik tubuh, dia berhasil menekannya pada akhirnya. Gadis berbaju hitam itu dipegang erat olehnya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Lepaskan saya, teriak gadis berbaju hitam itu. Pada saat itu, wajah gadis berbaju hitam itu memerah karena berjuang sekuat tenaga. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sia-sia. Tangan Linlong seperti penjepit besi, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Melepaskanmu, kalau begitu biarkan kamu berurusan denganku. Aku tidak sebodoh itu, kata Linlong dengan tenang. Jika dia melepaskannya, dia pasti akan menggunakan teknik tinju itu padanya lagi. Dia tidak punya waktu untuk bertengkar dengannya lagi. Apakah kamu tahu siapa aku? Jika kamu tidak melepaskanku, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati di masa depan. Teriak gadis berbaju hitam itu lagi. Aku hanya tahu jika aku tidak kuat, aku pasti sudah mati di tanganmu sejak lama, kata Linlong. Karena dia sudah membalas dendam, dia tidak peduli siapa pihak lainnya. Kamu, gadis berbaju hitam tidak tahu harus berkata apa lagi. Pada saat itu, Linlong mendengar langkah kaki datang dari belakangnya. Sepertinya banyak orang yang berjalan mendekat. Memang ada orang di sini. Sebenarnya itu laki-laki dan perempuan. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Tidakkah kamu lihat wajah wanita itu memerah karena meronta? Mereka pasti berkelahi. Mendengar ini, gadis berbaju hitam tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya langsung menjadi semakin merah. Dia belum pernah ditundukkan oleh pria seperti ini sejak dia masih muda, apalagi dilihat oleh orang lain sekarang. Lepaskan saya. Dia menatap Linlong dengan marah. Linlong mengabaikannya dan menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya. Orang-orang itu sudah mengelilinginya. Ada tujuh atau delapan orang, dan mereka semua mengenakan jubah hitam dengan banyak tanda tergambar di atasnya. Mereka masing-masing memegang pedang perunggu di tangan mereka, dan ada juga banyak tanda pada pedang perunggu itu. Melihat pedang perunggu mereka, Linlong mengerutkan kening. Menurut klasifikasi kekuatan bela diri, orang yang memegang pedang perunggu setara dengan monster tingkat tiga. Tapi sekarang, dia bahkan tidak punya pedang kayu. Dibandingkan dengan orang-orang ini, dia pada dasarnya adalah orang biasa. Saat ini, lima atau enam orang lainnya berjalan dari sisi lain. Mereka dipimpin oleh seorang wanita berjubah putih. Dia tampak berusia dua puluhan dan memiliki wajah yang lembut. Namun, tidak ada sedikitpun senyuman di wajahnya. Meski begitu, dia tampak gagah dan tangguh. Bahkan Linlong, yang mengincar keindahan, tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar. Begitu mereka melihat wanita ini, orang-orang yang datang lebih awal segera menunjuk ke arah Linlong dan berkata, kakak senior Zhou, kamu benar. Seseorang memang menerobos masuk ke sini. Mereka berdua. Dari kelihatannya, wanita bernama kakak senior Zhou ini adalah pemimpin kelompok ini. Pandangannya sudah terfokus pada Linlong dan Linlong. Setelah mendengar kata-kata itu, dia langsung berkata dengan dingin, tangkap mereka. Ya. Beberapa dari mereka segera merespons sebelum mengelilinginya. Masing-masing dari mereka mengarahkan pedang perunggu mereka ke Linlong dan Lingtian. Linlong bisa merasakan energi yang terkandung dalam pedang perunggu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Jika hanya satu orang, tidak apa-apa. Namun, jumlahnya sangat banyak. Jika dia menolak, konsekuensinya akan terlihat jelas. Berdiri, melihat Linlong dan Lingtian tidak bergerak, salah satu dari mereka berteriak. Pedang perunggu di tangannya hendak menebas Linlong. Linlong sudah ingin berdiri, tapi dia tahu jika dia melepaskannya, wanita berpakaian hitam itu pasti akan memukulnya. Namun, mengingat situasi saat ini, dia hanya bisa melepaskan tangannya dan berdiri. Lagi pula, dibandingkan dengan tinju wanita berpakaian hitam, pedang perunggu ini lebih menakutkan. Benar saja, saat Linlong melepaskannya, wanita berpakaian hitam itu melayangkan pukulan ke arahnya tanpa ragu-ragu. Namun, kali ini, Linlong tidak perlu melakukan apapun. Itu karena pedang perunggu telah memblokir tinju Linlong. Dengan suara teredam, tinju wanita berpakaian hitam itu mengenai pedang perunggu. Secara logika, pedang perunggu itu seharusnya dibelokkan. Namun, pedang perunggu itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, wanita berpakaian hitam itu mengeluarkan ayah dan menarik tinjunya. Dari kelihatannya, dia cukup menderita. Dia hanya bisa memelototi orang yang mengulurkan pedang perunggu itu. Secara logika, dia lebih kuat dari wanita berpakaian hitam dan tidak perlu takut padanya. Siapa sangka ketika wanita berpakaian hitam itu memelototinya, tanpa sadar dia akan menciutkan kepalanya. Ini adalah aura bawaan wanita berpakaian hitam, menyebabkan orang ini secara tidak sadar bereaksi sedemikian rupa. Setelah menyadari bahwa dia telah kehilangan muka, orang tersebut segera menegakkan punggungnya dan berteriak pada wanita berpakaian hitam itu, dari mana asal wanita ini. Beraninya dia membuat masalah di Runes Institute. Kakak senior Zou tiba-tiba berkata, cukup, antar mereka kembali ke institut. Iya, kakak senior Zou. Sekelompok orang segera merespons. Segera, dua orang membawa dua Borgol. Borgol ini jelas dibuat khusus dan sangat berbeda dari yang pernah dilihat Linlong sebelumnya. Saat ini, Linlong memikirkan sesuatu dan langsung bertanya, apa kesalahan kami? Mengapa Anda mengurung kami dengan Borgol? Kau memaksa masuk ke wilayah Institut Ash Cloud Runes kami. Tentu saja, kami harus menangkapmu dan meminta pertanggungjawabannya. Salah satu dari mereka menjawab, Bukankah kamu bilang siapapun bisa memasuki area ini? Linlong sedikit bingung. Ku bilang nak, informasimu agak ketinggalan saman. Itu aturan sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya mereka yang masuk dari gerbang timur dan barat yang bisa memasuki wilayah Runes Institute kami dengan izin. Mereka yang masuk dari gerbang lain dianggap memaksa masuk dan akan dimintai pertanggungjawaban. Bisa dimengerti kalau kamu tidak mengetahui informasi seperti itu, tapi ada pemberitahuan yang dipasang di mana-mana di luar susunan rahasia. Ini salahmu karena tidak membacanya. Dua orang langsung berkata sedemikian rupa. Jadi itulah yang terjadi. Informasi Qinglian dan yang lainnya sudah ketinggalan saman. Linlong mengerutkan kening. Ini juga karena dia tidak punya waktu untuk memahaminya setelah memasuki pegunungan Hengduan dan langsung menyerbu masuk. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Siapa yang meminta wanita berpakaian hitam itu mengejarnya begitu dekat? Pada saat ini, dia juga memahami alasan mengapa wanita berpakaian hitam begitu ragu-ragu di luar cahaya putih. Saudaraku, tidak akan ada pertanggungjawaban yang serius, kan? Linlong buru-buru bertanya. Jika mereka dikurung di ruang bawah tanah, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Setiap orang yang dengan paksa memasuki wilayah Runes Institute kami akan dibawa ke 10 jurang vertikal. 10 jurang vertikal, tempat macam apa itu? Linlong bingung. Saya tidak punya waktu untuk membicarakan hal ini sekarang, kata orang yang memegang borgol. Lalu, mengabaikan Linlong, dia langsung mengunci tangan Linlong. Dalam keadaan seperti itu, Linlong secara alami tidak akan berjuang tanpa rasa takut, jadi dia dengan patuh membiarkan pihak lain mengunci tangannya. Saat orang lain hendak mengunci tangan wanita berpakaian hitam itu, wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba berkata, Tunggu. Apa yang ingin kamu katakan? Ada yang ingin kukatakan pada kakak seniormu, Zou. Wanita berpakaian hitam itu memandang kakak senior Zou. Orang yang memegang borgol segera berteriak, Jika ada yang ingin Anda katakan, kita bisa membicarakannya di balai penegakan hukum. Meskipun wanita berpakaian hitam itu sangat cantik sehingga membuat orang ingin melindunginya, dengan kakak senior Zou di sampingnya, orang-orang ini tidak berani mempunyai ide apapun. Kakak senior Zou berkata, Biarkan dia datang. Mendengar ini, orang-orang di sekitar wanita berpakaian hitam itu tidak punya pilihan selain membiarkannya berjalan menuju kakak senior Zou. Dengan sangat cepat, wanita berpakaian hitam itu tiba di depan kakak senior Zou. Saat ini, dia mengeluarkan tanda pinggang. Dia tidak menyerahkannya kepada kakak senior Zou, namun melambaikannya di hadapannya dan berkata dengan nada sombong, sekarang, biarkan aku pergi. Juga, serahkan orang ini kepadaku. Hem, akan lebih baik jika kamu bisa beritahu tetuamu miaude. Haha, maaf, tidak peduli siapa kamu, dengan paksa memasuki RUNS Institute kita akan sama saja, kakak senior Zou mencibir, lalu wajahnya menjadi gelap. Kunci dia. Orang yang memegang borgol segera berjalan mendekat dan mengunci tangan wanita berpakaian hitam itu. Kamu, wanita berpakaian hitam itu sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, tapi tidak berani mengatakan apapun lagi. Tidak peduli siapa Anda, Anda hanya bisa dengan patuh membiarkan RUNS Institute kami menghukum Anda ketika Anda bertemu dengan hakim yang dingin seperti kakak senior Zou. Entahlah, bahkan pewaris negara kuat tertentu hanya bisa menelan amarahnya. Pemikiran seperti itu langsung terlintas di benak sebagian besar masyarakat sekitar. Hanya ekspresi satu orang yang melihat dengan jelas isi token pinggang wanita berpakaian hitam itu yang berubah, karena ia menyadari bahwa identitas pihak lain sungguh luar biasa. Sial, ekspresi kakak senior Zou tidak berubah saat menghadapi orang seperti itu. Dia benar-benar hakim yang dingin. Orang ini berpikir sendiri. Namun, kata-katanya tidak terlalu berpengaruh, dan dia tidak berani mengatakan apapun di depan kakak senior Zou. Tentu saja, yang terpenting adalah dia memahami kakak seniornya. Dia tidak akan mengubah caranya melakukan sesuatu karena kekuasaan. Anggaplah diri Anda tidak beruntung telah bertemu dengan kakak senior Zou. Jika itu orang lain, mereka pasti akan segera melepaskanmu. Melihat wanita berpakaian hitam, pemikiran seperti itu terlintas di benaknya. Dia cerdas dan tahu bahwa itu tidak akan berhasil di depan kakak senior Zou, jadi dia segera memikirkan orang lain. Pada saat ini, kakak senior Zou berkata lagi, bahwa mereka pergi. Orang-orang ini segera mengantar Lin Long dan Zou Donghuang masuk. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long melihat gedung Runes Institute. Bangunan Runes Institute tidak berbeda dengan kota-kota makmur itu. Satu-satunya perbedaan adalah bangunan-bangunan ini diukir dengan rune di mana-mana. Setelah berjalan beberapa saat, orang-orang ini membawa mereka ke suatu tempat bernama Balai Penegakan Hukum dan mengunci mereka di dalam. Penjara di sini tidak besar, dan ada lebih dari 30 orang yang dikurung di dalamnya. Namun, tampak bersih dan rapi yang mengejutkan Lin Long. Wanita berpakaian hitam itu terkunci di sampingnya, dan dia terus menatapnya dengan mata terbelalak. Namun, karena belenggu di tangannya dan jeruji besi di tengahnya, dia tidak bisa melakukan apapun pada Lin Long. Di sebelah Lin Long ada seorang pria parubaya. Seolah merasakan kebingungan Lin Long, pria parubaya itu berkata, ini adalah penjara sementara bagi orang-orang yang secara paksa masuk ke Runes Institute. Mereka bukan orang-orang yang melakukan kejahatan serius, jadi bersih dan rapi. Adapun penjara bawah tanah di mana penjahat serius dikurung, itu berbeda. Ini adalah tempat yang benar-benar gelap dan suram. Jadi begitu, Lin Long mengangguk. Mendengar ini, dia secara alami mengerti. Kakak, menurut apa yang kamu katakan, kamu juga memaksa masuk ke Runes Institute. Lin Long bertanya. Saya tidak bermaksud memaksa masuk, tetapi ada binatang buas yang mengejar saya. Saya tidak punya pilihan selain bergegas ke cahaya putih. Saya ingin segera pergi, tetapi siapa yang tahu bahwa tim dari tim penegakan hukum akan melakukannya. Datanglah saat ini, dan inilah yang terjadi. Pria itu merentangkan tangannya dan berkata. Lin Long mengangguk, lalu bertanya lagi, ku dengar orang-orang di sini akan dibawa ke 10 jurang vertikal. Tempat apa itu? Itu adalah tempat untuk menghukum orang-orang seperti kita yang secara paksa masuk ke Runes Institute. Ada binatang buas tingkat 1 yang kuat di sana. Tentu saja, jika kita berada di luar, binatang buas ini tidak akan berarti apa-apa. Tapi di sini, karena kita melakukannya tidak tahu cara menggunakan dan tidak memiliki pedang rune, kita tidak bisa dengan mudah menghadapi binatang buas ini. Kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menghadapinya, jadi tentu saja kita tidak punya keuntungan, kata pria itu. Oh, apakah ada banyak binatang buas di sana? Linlong bertanya lagi. Jika jumlahnya sedikit, dia bisa mengandalkan teknik tubuhnya untuk tetap berada di dalam, tetapi jika jumlahnya banyak, itu akan sedikit merepotkan. Tentu saja ada banyak. Dengan kekuatanmu, tidak akan lama lagi kamu akan mati, kata wanita berpakaian hitam di samping Linlong dengan dingin. Sama juga, Nona, jika itu benar-benar terjadi, aku khawatir kamu akan mati sebelum aku. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, pria parubaya di sampingnya dengan rasa ingin tahu bertanya, apakah kalian berdua berpasangan? Mendengar kata-kata pria parubaya itu, wanita berpakaian hitam itu segera mengangkat tinjunya dan dengan garang berkata, siapa pasangannya? Aku tidak sabar untuk menghancurkannya menjadi batu sekarang juga. Seperti yang Anda lihat, Linlong merentangkan tangannya. Pria parubaya itu dengan canggung terbatuk beberapa kali. Ketika dia melihat Linlong dan wanita berpakaian hitam bertengkar, dia awalnya mengira bahwa mereka adalah pasangan yang berselisih satu sama lain. Sekarang, sepertinya mereka adalah musuh. Setelah terbatuk beberapa kali, dia berkata, wanita ini benar. Ada banyak binatang buas di dalam. Jika kita ingin bertahan hidup, kita harus bekerja sama. Selama kita melakukan ini, ada kemungkinan besar kita bisa pergi dengan selamat. Apakah ada batasan waktu atau ada hal lain? Linlong bertanya lagi. Ada batasan waktunya, biasanya satu hari, kata pria parubaya itu. Bukankah mereka memberi kita pedang rune? Kami tidak tahu cara menggunakannya bahkan jika mereka memberi kami. Namun, ada pedang rune di dalamnya. Kudengar itu adalah pedang kayu terlemah. Meskipun lemah, pedang itu cukup untuk menghadapi binatang buas itu. Satu-satunya masalah adalah aku tidak tahu cara menggunakan pedang rune di dalamnya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat ke arah Linlong dan berkata, Adik, apakah kamu tahu cara menggunakannya? Tentu saja tidak. Linlong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kita hanya bisa bekerja sama dengan yang lain besok dan menghadapi binatang buas itu, kata pria parubaya itu. Apakah kita akan memasuki jurang 10 vertikal besok? Linlong sedikit terkejut. Orang-orang dalam perjalanan ke sini tidak menyebutkannya. Besok kita akan memasuki jurang 10 vertikal. Orang yang membawa kita sudah bilang begitu, kata pria parubaya itu. Linlong menganggup, tidak mempermasalahkan hal ini. Hasilnya tidak akan berubah kapanpun mereka pergi. Lagipula, dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan bisa mempelajari cara mengendalikan pedang rune di dalamnya. 1864 Dua jam kemudian, pintu sel tiba-tiba terbuka dan seorang pria parubaya berjubah abu-abu masuk. Jubah abu-abu pria parubaya ini juga ditutupi dengan banyak tanda. Di belakangnya ada dua penjaga sel ini dengan hormat. Jelas sekali bahwa status orang ini tidak rendah. Dilihat dari pakaiannya, dia sepertinya adalah guru sekolah rune. Pria parubaya di samping linlong berseru dengan suara rendah. Karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Pegunungan Hengduan, dia secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang sekolah rune Ash Cloud. Guru, ya, Linlong mau tidak mau menilai pria parubaya berjubah abu-abu itu beberapa kali lagi setelah mendengar kata-kata pihak lain. Pada saat ini, kedua penjaga memimpin pria parubaya berjubah abu-abu ke arah mereka. Setelah mengalihkan pandangannya ke arah Linlong dan pria parubaya, pria parubaya berjubah abu-abu tiba di luar sel gadis berbaju hitam. Ini, Linlong samar-samar merasa ada yang tidak beres. Pria parubaya berjubah abu-abu tidak berbicara, tetapi salah satu dari dua penjaga berkata kepada gadis berbaju hitam, Nona, kami akan mengganti ponsel Anda. Ganti sel apa? Tidak bisakah kamu membiarkanku keluar saja? Gadis berbaju hitam itu mengerutkan kening. Ini, tidak ada presiden seperti itu di sekolah rune kami. Alasan kami mengganti selmu adalah karena kamu seorang wanita, kata penjaga itu lagi. Gadis berbaju hitam ingin mengatakan sesuatu, tetapi pria parubaya berjubah abu-abu menatapnya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, mereka berdua membuka pintu sel gadis berpakaian hitam itu dan membawanya ke sel lain. Sel lainnya juga ada di sini, tapi lokasinya agak unik. Tidak ada yang bisa melihatnya, dan fasilitas di dalamnya jelas lebih baik daripada sel lainnya. Setelah membawa gadis berbaju hitam ke sini, pria parubaya berjubah abu-abu berkata kepada kedua penjaga, kalian berdua boleh pergi. Kedua penjaga itu segera keluar. Pria parubaya berjubah abu-abu adalah guru sekolah rune, jadi mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Selama dia tidak membawa gadis itu keluar, mereka bisa menyetujui permintaan apapun. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, pria parubaya berjubah abu-abu tiba-tiba berlutut dan berkata dengan hormat kepada gadis berbaju hitam, Salam, Nona. Alasan mengapa pria parubaya ini datang tentu saja karena laporan dari orang yang mengetahui bahwa ada yang salah dengan identitas gadis berpakaian hitam itu. Kalau tidak, dia tidak akan mengira gadis berpakaian hitam berstatus bangsawan akan masuk ke Akademi Runes dan ditangkap oleh tim penegak hukum. Siapa kamu? Gadis berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Namaku Hao Feng Lan. Aku baru saja menjadi pengajar di fakultas rune belum lama ini, kata pria parubaya berjubah abu-abu dengan hormat. Begitukah? Kalau begitu cepat bawa aku keluar dari tempat terkutuk ini. Hem, bawa anak di sampingku keluar bersamamu, kata gadis berpakaian hitam itu. Nona, saya khawatir itu tidak mungkin. Mendengar perkataan gadis berpakaian hitam itu, sudut mulut Hao Feng Lan bergerak-gerak. Ada apa? Bukankah kamu seorang mentor? Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini. Gadis berpakaian hitam itu mengerutkan kening lebih dalam. Meskipun bawahan ini adalah seorang guru, aku tidak punya banyak otoritas. Ada masalah lain. Kamu dibawa oleh Zhou Leng Tong itu. Orang itu dikenal sebagai hakim dingin dan tidak peduli dengan perasaan sama sekali. Kalau tidak, aku bisa membawamu masuk dengan mudah. Hao Feng Lan berkata dengan ekspresi pahit. Tanpa perlu Hao Feng Lan mengatakannya, gadis berpakaian hitam itu tahu bahwa dia sedang berbicara tentang kakak senior Zhou. Gadis berpakaian hitam itu mau tidak mau berkata, Zhou Leng Tong itu sepertinya hanya murid Fakultas Rune. Sebagai seorang mentor, jangan bilang kamu takut padanya. Orang di belakangnya adalah penatua penegakan Fakultas Rune. Orang tua itu juga tidak peduli dengan perasaan, kata Hao Feng Lan. Karena seperti ini, panggil penatua Miao de kemari. Gadis berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Nona, penatua Miao delah yang memanggil saya. Hao Feng Lan tersenyum pahit. Menurut apa yang kamu katakan, tetua Miao de tidak bisa dibandingkan dengan tetua penegakan ini. Tentu saja tidak. Hanya saja penatua Miao de tidak peduli dengan balai penegakan, jadi dia tidak punya cara untuk mencampuri urusan balai penegakan. Kata Hao Feng Lan. Kalau begitu, kamu akan menyaksikan mereka mengirimku ke sepuluh jurang vertikal itu. Gadis berpakaian hitam itu mencibir. Uhuk-uhuk, Hao Feng Lan terbatuk kering, lalu berkata, Nona, hanya ada beberapa viars bis peringkat satu di tempat itu. Terlebih lagi, bawahan ini sudah melakukan persiapan sebelum datang ke sini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang kayu dari tubuhnya. Pedang kayu ini memiliki tanda aneh yang tergambar di atasnya. Saya tidak tahu rune dari fakultas rune Anda. Apa gunanya memberikan ini kepada saya? Gadis berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Nona, ini bukan pedang kayu rune biasa. Ada energi yang tersegel di dalamnya. Bahkan jika Anda tidak mengetahui rune dari fakultas rune kami, Anda masih dapat menggunakannya. Dengan itu, Anda dapat dengan mudah menghadapi viars bis. Di sepuluh jurang vertikal, kata Hao Feng Lan. Apakah ini benar? Mata gadis berpakaian hitam itu tiba-tiba berbinar. Tentu saja itu benar. Hao Feng Lan mengangguk, lalu menunjuk ke pedang kayu rune dan mulai menjelaskan secara detail cara menggunakannya. Setelah beberapa saat, gadis berpakaian hitam itu akhirnya mengerti cara menggunakan pedang kayu rune ini. Namun, kamu tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui tentang pedang kayu ini. Jika mereka mengetahuinya, maka itu akan merepotkan. Jika orang-orang dari fakultas rune mengetahui dan ingin mengambil pedang kayumu, kamu harus mengaktifkan rune of destruction dan hancurkan. Kata Hao Feng Lan. Mengapa demikian? Gadis berpakaian hitam itu bertanya dengan ragu. Karena pedang rune ini dibuat oleh fakultas kami. Jika ditemukan, hukuman paling ringan adalah dijebloskan ke penjara bawah tanah dan diusir dari negara. Jika ketahuan, akan mengakibatkan kematian seketika. Hao Feng Lan berkata dengan sungguh-sungguh. Ini secara pribadi dibuat oleh Penatua Miao De karena takut Nona akan menemui masalah di sepuluh jurang vertikal. Jika ditemukan dan ditelusuri kembali ke Penatua Miao De, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman meskipun dia memiliki status berbeda. Mendengar perkataannya, gadis berpakaian hitam itu mengangguk. Melihat kamu sudah mencoba yang terbaik, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Terima kasih nyonya. Hao Feng Lan buru-buru berkata. Baru setelah ini dia akan meninggalkan tempat ini. Sepanjang seluruh proses, keduanya berbicara dengan sangat lembut. Mereka mengira orang-orang di sekitar mereka tidak dapat mendengarnya, namun siapa sangka perkataan mereka pada dasarnya didengar oleh Lin Long. Meskipun kehendak ilahi Lin Long sangat ditekan setelah memasuki susunan rune aneh ini, kehendak ilahinya terlalu kuat, sehingga dia masih bisa mendengar percakapan di antara mereka berdua. Jika mereka berada di luar, gadis berpakaian hitam dan pria itu tidak akan berani berbicara dengan volume sebesar itu pada jarak sejauh itu. Tapi di sini, mereka merasa nyaman. Mereka tidak menyangka Lin Long adalah seseorang dengan kehendak dewa yang sangat kuat. Melihat Hao Fenglan telah pergi, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena gadis berpakaian hitam itu memiliki pedang rune, situasinya tidak menguntungkannya. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa gadis berpakaian hitam itu pasti akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menghadapinya besok. Besok, aku harus menjauh dari wanita ini. Yang terbaik adalah menjauh darinya sejak awal. Kalau tidak, akan merepotkan jika dia dekat denganku, pikir Lin Long dalam hati. Setelah itu, tidak ada lagi yang terjadi. Tapi, segera, itu adalah hari berikutnya. Pada hari kedua, seseorang datang untuk membawa Lin Long dan yang lainnya ke 10 jurang vertikal. Setelah berjalan keluar dari rumah-rumah yang agak padat dan dalam jarak yang dekat, mereka sampai di 10 jurang vertikal. Dari jauh, Lin Long hanya bisa melihat sebidang tanah datar dengan keliling 3-4 mil. Ketika dia semakin dekat, dia akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut 10 jurang vertikal. Pasalnya, di kawasan ini banyak terdapat jurang yang saling bersilangan. Jurang ini lebarnya 3-4 kaki dan dalamnya 7-8 kaki. Tidak ada pohon yang tumbuh di atasnya, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia melihat pepohonan rimbun tumbuh di bawah. Namun pepohonan di bawahnya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, dari jauh tampak seperti sebidang tanah datar. Ini adalah 10 jurang vertikal. Kamu akan memasukinya nanti. Ada banyak binatang buas kelas 1 di dalamnya. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, selama kamu bisa tetap di dalam sampai besok, kamu akan bisa meninggalkan ini tempat. Setelah kamu meninggalkan tempat ini, kami akan mengeluarkanmu dari fakultas Rune. Tentu saja, jika kamu merasa memiliki kemampuan untuk mempelajari Rune, kamu juga dapat berpartisipasi dalam penilaian. Jika kamu diakui oleh instruktur fakultas kami, kamu akan bisa masuk fakultas kami sebagai murid. Kata salah satu orang yang membawa mereka ke sini. Totalnya ada 7 atau 8 orang, dan kebanyakan dari mereka membawa pedang tembaga. Hanya orang yang berbicara kepada mereka yang memiliki pedang besi. Jelas sekali dia lebih kuat dari yang lain. Itu benar, itu benar. Adapun kakak senior Zhou, meskipun dia juga membawa pedang, Linlong tidak tahu jenis pedang apa itu. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui perkiraan kekuatannya. Hao Fenglan, pria parubaya berjubah abu-abu, juga sama. Setelah beberapa saat, sekelompok orang lain dibawa. Jelas sekali orang-orang ini dikurung di tempat lain. Linlong menghitung. Selain orang-orang dari fakultas Rune, totalnya ada lebih dari 40 orang. Baiklah, saya akan memberi Anda waktu yang diperlukan untuk minum secangkir teh. Setelah itu, Anda akan memasuki 10 jurang vertikal, kata orang sebelumnya. Kemudian, dia membawa orang lain dari fakultas Rune ke samping. Meskipun hanya ada sedikit orang dari fakultas Rune, mereka tidak takut pada Linlong dan yang lainnya karena mereka membawa pedang Rune. Begitu orang-orang ini pergi, pria parubaya yang dikenali Linlong kemarin menarik Linlong ke sisi mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kuat dan sehat. Adik Linlong, orang-orang ini adalah teman yang baru saya temui. Saya sudah berdiskusi dengan mereka untuk menghadapi binatang buas di dalam, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Linlong sudah mengetahui namanya kemarin. Nama belakangnya adalah Zhao Ding. Salam, kakak. Linlong menangkupkan tangannya. Adik, sama-sama. Kamu adalah teman kakak Zhao, jadi tentu saja kamu adalah teman kami juga, kata beberapa orang sambil tersenyum. Adikku, nama keluarga Ku Sie, dan namaku Gao Yang, kata salah satu dari mereka. Orang ini berusia dua puluhan, dan Linlong tahu bahwa orang lain mengikuti jejaknya. Salam, kakak Sie, kata Linlong sambil tersenyum. Selama proses ini, gadis berbaju hitam kebetulan berada di samping, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Ketika waktunya habis, orang-orang dari fakultas Rune segera menghampiri. Orang sebelumnya berkata, waktunya habis. Kamu bisa masuk ke jurang sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke jurang di depannya dan akhirnya menggumamkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang besi di tangannya dan menusuknya ke bawah. Dengan tusukan ini, sepertinya ada sesuatu yang tertusuk di jurang. Meskipun Linlong tidak bisa melihat apa itu, dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ada susunan rahasia di jurang. Pihak lain melakukan ini untuk membuka penghalang agar mereka bisa masuk. Benar saja, saat berikutnya, orang tersebut berkata, baiklah, kamu boleh datang dan turun sekarang. Linlong dan yang lainnya buru-buru berjalan mendekat. Zhao Ding adalah orang pertama yang melompat ke bawah, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Linlong tidak langsung melompat turun. Dia hanya melompat mengejar gadis berbaju hitam itu. Alasannya sederhana. Dia ingin melompat sejauh mungkin dari gadis berbaju hitam itu untuk menghindari serangan pedang kayu rahasia miliknya. Di bawah mereka ada persimpangan beberapa jurang, jadi sangat lebar. Begitu dia melompat turun, Linlong dapat menggunakan kehendak sucinya untuk menemukan bahwa tampaknya ada dua binatang buas di balik batu di salah satu jurang. Dia tidak tahu apakah itu karena mereka memiliki lebih banyak orang atau sesuatu yang lain, tapi kedua binatang buas itu tidak bergerak. Dan dari situasi masyarakat sekitar, mereka tidak menyadari keberadaan dua binatang buas tersebut. Menuju ke arah ini tidak diragukan lagi adalah cara untuk meninggalkan gadis berbaju hitam. Oleh karena itu, begitu dia memastikan hal ini, Linlong segera bergegas menuju jurang. Pada saat ini, gadis berbaju hitam yang mendarat pertama kali menyadari sosoknya. Melihat dia bergegas menuju salah satu jurang, dia segera mengikuti di belakangnya. Tempatnya tidak kecil, dan dia takut dia tidak akan dapat menemukan Linlong setelah dia melarikan diri. Dia sudah memutuskan untuk menunggu bocah ini turun dan segera menyerangnya. Mengapa sepertinya dia bisa meramalkan masa depan? Dengan sangat terkejut, gadis berbaju hitam mengikuti di belakang Linlong. Apa yang tidak dia duga adalah saat dia bergegas ke jurang, dua binatang buas yang sebelumnya bersembunyi di balik batu segera muncul dan menghalangi di depannya. Itu bukan karena kedua binatang buas itu tidak menyerang Linlong, tapi karena mereka tidak bereaksi saat Linlong menyerbu. Pada saat mereka bereaksi, gadis berbaju hitam sudah berada di depan mereka, jadi mereka secara alami memblokir di depannya. Ini adalah dua keras seputih salju. Begitu mereka melihat gadis berbaju hitam mendekat, mereka segera memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya ke arahnya. Gadis berbaju hitam buru-buru mundur. Meskipun pedang kayu rahasia di tubuhnya bisa menghadapi dua binatang buas ini, orang-orang dari Akademi Rune jelas masih berada di atasnya. Bagaimana dia bisa memperlihatkan pedang kayu rahasia miliknya? Saat dia mundur, kedua kera itu segera mengejarnya. Dari kelihatannya mereka tidak datang karena takut dengan keramaian. Begitu kedua kera itu bergegas mendekat, yang lain buru-buru melambaikan senjata di tangan mereka dan menyerang kedua kera itu. Kebanyakan dari mereka memegang pedang, sementara sedikit lagi yang memegang senjata lain seperti belati, pisau, dan tongkat. Namun, ini bukanlah pedang rahasia dari Akademi Ice Cloud Rune, jadi mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun sama sekali. Bahkan jika mereka melakukannya, ada tanda yang tergambar pada mereka. Begitu kedua kera itu terjerat oleh kerumunan, gadis berbaju hitam itu segera mengejar ke arah yang baru saja dijalankan Linlong. Namun yang membuat wajahnya menjadi jelek adalah dia tidak bisa melihat sosok Linlong. Kamu berlari cepat, dia berkata dengan dingin di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak akan menyerah begitu saja. 1865 Kakak Zhao, adikmu ini tidak begitu baik. Kita sepakat untuk menghadapi binatang buas itu bersama-sama. Kenapa dia kabur sendirian? Si Ye Gao Yang, yang sedang melawan kera putih, berkata kepada Zhao Ding. Ini, Zhao Ding merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Tak lama kemudian, kedua kera putih tersebut dibunuh oleh kelompok tersebut. Mudah bagi sekelompok orang untuk menghadapi dua binatang seperti itu. Tempat ini sepertinya sangat luas, dan tidak banyak binatang buas di sini. Mengapa kita tidak tinggal di sini saja sampai besok? Seseorang berkata ketika dia melihat tidak ada binatang buas di sekitarnya. Disitulah kesalahanmu. Binatang buas di 10 selokan vertikal ini bergerak mencari makan. Akan ada binatang buas yang akan datang ke tempat kita berada. Terlebih lagi, tempat ini tidak mudah untuk dipertahankan. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mempertahankannya. Lebih baik kita meninggalkan tempat ini. Seseorang yang memahami 10 selokan vertikal segera berkata, Benar, medan di sini sangat datar. Tidak mudah menghentikan binatang buas itu. Orang lain setuju. Segera setelah mereka selesai berbicara, beberapa binatang bergegas dari salah satu jurang. Kali ini, yang dilihatnya bukanlah keraputi, melainkan seekor binatang buas yang tampak seperti anjing ganas. Meskipun ganas, itu hanyalah binatang level 1. Begitu mereka melihat kelompok itu, binatang-binatang itu bergegas mendekat lebih cepat. Kelompok itu segera mengacungkan senjata di tangan mereka dan menyerang binatang itu. Mereka memiliki lebih banyak orang, jadi tentu saja mereka tidak takut. Tidak butuh waktu lama untuk membunuh binatang-binatang ini. Sebelum kelompok itu bisa mengatur nafas, lebih banyak binatang buas yang bergegas mendekat. Kali ini, mereka tidak datang dari satu jurang. Sebaliknya, ada dua di antaranya, dan jumlah mereka jelas lebih banyak dari sebelumnya. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Zhao Ding mengerutkan kening dan berkata pada Xie Gao Yang di sampingnya. Oke, Xie Gao Yang mengangguk. Setelah melihat sekeliling, dia segera bergegas menuju tempat di mana tidak ada binatang buas. Zhao Ding dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Gadis berbaju hitam melewati lorong yang baru saja ditinggalkan Linlong. Karena dia membawa pedang kayu rahasia, dia tidak berencana untuk mengikuti siapapun sama sekali. Adapun orang lain dalam kelompok selain Zhao Ding dan Xie Gao Yang, mereka juga membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa mereka hanya dapat bertahan hidup di tempat ini jika mereka memiliki lebih banyak orang. Jika jumlah orangnya lebih sedikit, mereka tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Di sisi lain, Linlong sudah berjalan cukup jauh. Berkat kekuatan spiritualnya yang kuat, dia berhasil menghindari beberapa gelombang binatang buas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berjalan sejauh ini. Aku akan istirahat di sini sebentar, pikir Linlong sambil melihat batu di depannya. Saat dia hendak tinggal di sini, seekor macan tutul tiba-tiba keluar dari balik batu. Melihat macan tutul itu, mata Linlong tidak bisa membantu tetapi menyipit. Dia belum merasakan macan tutul itu sebelumnya. Jelas sekali, macan tutul memiliki kemampuan untuk menyembunyikan auranya. Tentu saja, ini juga karena kekuatan spiritual Linlong sangat dibatasi. Kalau tidak, dia akan bisa merasakan keberadaan macan tutul ini bagaimanapun caranya. Sepanjang jalan, Linlong melihat berbagai jenis binatang buas. Binatang buas ini setidaknya memiliki kekuatan binatang buas kelas 4 di luar, tetapi di sini, mereka hanya memiliki kekuatan binatang buas kelas 1. Jelas sekali bahwa mereka dibatasi oleh susunan rune di sini. Setelah menatap Linlong beberapa saat, macan tutul itu segera menerkam ke arah Linlong. Linlong buru-buru mengacungkan pedang di tangannya dan menebasnya. Sekarang tidak ada cara untuk menstimulasi kidan bakat binatang itu, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi binatang ini. Untungnya, visius bis ini hanya memiliki kekuatan visius bis level 1. Kalau tidak, dia pasti akan melarikan diri. Bang! Pedang Linlong menebas tubuh macan tutul itu. Meski berhasil membelah lukanya, pergelangan tangannya masih mati rasa akibat benturan tersebut. Yang terpenting, macan tutul ini hanya mengalami luka ringan. Macan tutul yang terluka jelas marah, jadi ia menerkam ke arah Linlong lagi. Dalam sekejap mata, ia sudah menerkam ke arah Linlong. Pada jarak ini, pedang itu sudah tidak berguna lagi, jadi Linlong, yang sudah memiliki pisau pendek di tangan kirinya, segera menebas lehernya. Pisau ini langsung membelah luka di leher macan tutul, namun tubuh besar macan tutul itu sudah menekan. Pada saat ini, mulutnya yang berdarah sudah menggigit tenggorokan Linlong. Akan sangat buruk jika dia digigit. Tangan kanan Linlong terulur dan gagang pedang di tangannya segera dimasukkan ke dalam mulut macan tutul. Dengan suara, kaca, macan tutul itu menggigit gagang pedang di tangan Linlong. Memanfaatkan waktu ini, Linlong menebas lagi dengan pisau di tangan kirinya dan secara akurat menyayat leher macan tutul itu. Tebasan ini langsung membunuh macan tutul tersebut. Setelah berhasil, Linlong segera berdiri. Meskipun dia tidak mengeluarkan banyak energi, jelas sulit menghadapi binatang buas seperti itu. Bahkan dia pun mengalami kesulitan, apalagi yang lain. Ini juga alasan mengapa orang-orang itu bekerja sama. Linlong mengerutkan kening dan melanjutkan ke depan. Setelah pertempuran seperti itu, dia memutuskan bahwa dia tidak akan bertarung dengan binatang buas ini kecuali dia tidak punya pilihan lain. Linlong tidak berkeliaran tanpa tujuan di dalam. Dia ingin menemukan tempat di mana pedang rune berada. Dia merasa bahwa rune institute tidak akan memasukkan pedang rune ini ke dalam tanpa alasan. Pasti ada gunanya bagi mereka. Jika dia mendapatkan pedang rune itu, dia mungkin bisa dengan mudah menghadapi binatang buas di dalamnya. Tanpa disadari, empat jam telah berlalu. Selama waktu ini, Linlong mengandalkan kehendak ilahi yang kuat untuk menghindari banyak binatang buas. Namun, dia masih harus bertarung dengan tiga binatang buas. Dengan pengalaman sebelumnya, ditambah dengan teknik tubuhnya yang kuat, Linlong dengan mudah membunuh ketiga binatang buas ini. Namun, dia tidak menemukan tempat di mana pedang rune itu berada. Saat ini, gadis berpakaian hitam itu berada di tempat lain. Meskipun binatang buas di dalam tidak menimbulkan ancaman apapun padanya dengan pedang kayu rune di tangannya, dia merasa tertekan karena dia tidak dapat menemukan Linlong. Ini bukanlah tempat yang kecil. Dia tidak bisa melanjutkan pencarian seperti ini. Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Pada saat itulah dia melihat empat orang di depannya. Saat melihat mereka, dia tiba-tiba mendapat inspirasi dan segera berjalan ke depan. Mata keempat orang itu berbinar saat melihat gadis berpakaian hitam itu. Dia terlalu cantik. Mereka berempat pada awalnya bukanlah orang baik. Mereka telah merampok dan melakukan segala macam hal. Sedangkan bagi wanita, entah berapa banyak penderitaan yang mereka alami. Sekarang setelah mereka melihat gadis berpakaian hitam, sebuah pemikiran tertentu secara bersamaan terlintas di benak mereka. Sebelumnya, mereka tidak berani berpikiran seperti itu ketika menghadapi orang-orang dari Rune Institute. Namun, setelah mereka merasa bahwa mereka dapat dengan mudah menghadapi binatang buas di dalam, mereka secara alami melemparkan pengekangan tersebut ke dalam pikiran mereka. Terlebih lagi, siapa yang tahu bahwa mereka lah pelakunya jika mereka membunuh pihak lain setelah menajiskannya. Beberapa dari mereka saling memandang dan segera tersenyum dalam pemahaman diam-diam. Gadis berpakaian hitam itu tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Saat ini, dia sedang memikirkan hal lain. Segera, dia tiba di depan beberapa dari mereka. Mungkinkah dia merasa bahwa dia bukan tandingan binatang buas ini sendirian, jadi dia ingin meminta bantuan kami? Melihat gadis berpakaian hitam, pemikiran seperti itu terlintas di benak beberapa dari mereka. Dengan pemikiran ini, mereka merasa tidak masalah untuk menjatuhkan gadis ini dan bahkan membuatnya patuh. Nona muda, apa yang kamu inginkan? Salah satu dari mereka bertanya dengan munafik. Ada yang harus kamu lakukan, kata gadis berpakaian hitam itu langsung. Nada suaranya jelas tidak menyenangkan beberapa dari mereka karena itu jelas merupakan perintah. Namun, mereka tetap-tetap tenang. Orang yang berbicara bertanya lagi, Hmm, apa itu? Aku ingin kamu pergi dan menghadapi pemuda itu sekarang. Orang yang terlihat cukup baik. Hmm, dia mengenakan pakaian kuning muda, jelas gadis berpakaian hitam itu. Itu bukan masalah. Namun, kami tidak ingin mengambil tindakan terhadapnya tanpa keuntungan apapun. Selama kamu dengan patuh membiarkan kami menikmatimu, kami akan segera mengambil tindakan terhadapnya. Beberapa dari mereka berkata sambil menunjukkan senyuman bejat. Melihat gadis berpakaian hitam itu benar-benar memiliki permintaan kepada mereka, mereka langsung mengungkapkan sifat aslinya. Ekspresi gadis berpakaian hitam itu menjadi gelap saat dia berkata, Kalian benar-benar berani. Tahukah kalian siapa saya? Jika di lain waktu, dia pasti sudah menyerang dan membunuh orang-orang ini, tapi di sini, dia masih membutuhkan mereka untuk membantunya menangkap Linlong. Lagi pula, sangat sulit baginya untuk melakukannya sendirian. Siapa kamu? Melihat gadis berpakaian hitam itu benar-benar mengalami hal seperti itu, beberapa dari mereka mau tidak mau menjadi berhati-hati. Sejujurnya, aku adalah Putri Raja Beladiri Negeri Hujan, kata gadis berpakaian hitam itu dengan dingin. Putri Raja Beladiri, beberapa dari mereka tercengang. Bagaimana kamu ingin kami mempercayaimu? Salah satu dari mereka dengan cepat berkata sambil mengerutkan kening. Tiga lainnya juga memiliki ekspresi tidak percaya. Mereka tidak mau percaya bahwa mereka benar-benar akan bertemu seseorang dengan status seperti itu di sini. Yang terpenting, jika memang ada orang seperti itu, mengapa sekolah rune mengirimnya ke sini? Jadi, mereka merasa itu palsu. Kamu tidak percaya padaku, kalau begitu buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihatlah. Saat dia berbicara, gadis berpakaian hitam itu mengeluarkan sebuah token dan langsung melemparkannya. Mereka berempat menangkapnya dan melihat bagian depan token itu bertuliskan, Hujan, dan di belakangnya ada tulisan, Marsial. Memegangnya di tangan mereka, seluruh token itu secara samar memancarkan semacam kekuatan. Kakak, sepertinya itu benar-benar tanda dari Raja Beladiri Negeri Hujan. Salah satu dari mereka mau tidak mau melihat yang paling mantap dari keempatnya. Sepertinya itu benar-benar tanda dari Raja Beladiri Negeri Hujan. Orang itu langsung mengerutkan kening. Gadis berpakaian hitam itu segera berkata dengan bangga, selama kalian membantuku, begitu kita meninggalkan sekolah rune ini, aku pasti akan membiarkan kalian menikmati kemuliaan dan kemegahan yang tak ada habisnya. Namun yang tidak dia duga adalah di saat berikutnya, mereka berempat justru langsung mengelilinginya. Di tengah keterkejutannya, gadis berpakaian hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur, apakah kalian ingin mati? Aku lupa memberitahumu, orang yang paling kami benci adalah orang-orang Negeri Hujan. Kata pemimpin berempat dengan dingin. Mengapa demikian? Kata gadis berpakaian hitam sambil mengerutkan kening. Karena keluarga ku dibunuh oleh para jenderal Negeri Hujan. Pemimpin itu berkata sambil mencibir, lalu melihat ketiga lainnya dan berkata, bukan hanya aku, tapi juga anggota keluarga mereka dibunuh atau dilukai oleh jenderal Negeri Hujan. Dan karena kamu adalah putri Raja Beladiri Negeri Hujan, maka itu lebih baik lagi. Kamu bisa membiarkan kami lebih menikmati kegembiraan balas dendam. Tiga orang lainnya juga tertawa dingin. Wajah gadis berpakaian hitam itu bergerak-gerak. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menghadapi hal seperti itu. Tapi karena dia memegang pedang kayu rune, dia tidak takut dengan apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Seketika, wajahnya menjadi gelap. Karena memang begitu, maka aku hanya bisa memberi kalian pelajaran dan memberi tahu kalian betapa kuatnya aku. Cek-cek, apa yang harus kamu hadapi dengan kami sendirian? Kata pemimpin itu sambil mencibir. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat dengan matanya. Salah satu dari mereka segera menikamkan pedangnya ke arah gadis berpakaian hitam, sementara yang lain meraih pedang panjang di tangannya, bersiap memanfaatkan momen ketika gadis berpakaian hitam itu panik untuk menyerang dan melukainya. Apa yang tidak mereka duga adalah pedang kayu di tangan gadis berpakaian hitam itu benar-benar memancarkan rune, dan pedang kayu yang diserang gadis berpakaian hitam itu sebenarnya memiliki pedang ki yang kuat. Tidak bagus, pedang kayu di tangannya adalah pedang kayu rune. Pemimpin yang melihat sesuatu langsung berteriak kaget. Namun, semuanya sudah terlambat. Kedua saudara laki-lakinya sudah dilukai oleh gadis berpakaian hitam itu, namun untungnya pedang kayu gadis berpakaian hitam itu hanya mengenai salah satu lengan kiri mereka dan punggung tangan kiri lainnya. Mereka tidak mengalami luka serius. Melihat gadis berpakaian hitam itu kuat, mereka segera mundur beberapa langkah. Mengapa kamu menunjukkan belas kasihan? Pemimpin itu mau tidak mau bertanya. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena mereka melihat gadis berpakaian hitam itu menunjukkan belas kasihan, jika tidak, kedua bersaudara itu tidak hanya akan menderita luka ringan seperti itu. Saya tidak peduli dendam apa yang Anda miliki dengan negara hujan. Saya hanya ingin Anda melakukan satu hal sekarang, dan itu adalah menangkap pemuda itu. Setelah itu, saya tidak akan melanjutkan apa yang terjadi sebelumnya, dan tidak akan membiarkan orang-orang di negara hujan-negara hujan untuk memburumu. Jika Anda tidak patuh, sepuluh jurang vertikal ini akan menjadi kuburan Anda. Kata gadis berpakaian hitam itu dengan dingin. Pada saat ini, tubuhnya benar-benar memancarkan aura yang kuat, menyebabkan ekspresi empat orang di sekitarnya berubah. Bagaimanapun, dia adalah seorang praktisi binatang buas yang kuat, dan bahkan di tempat seperti ini, dia masih memiliki aura yang tidak dimiliki orang biasa. Kakak, ini. Tiga lainnya buru-buru melihat ke arah kakak laki-laki itu. Kakak laki-laki itu mengertakan gigi, lalu berkata, Baiklah, kami akan mendengarkanmu. Itu bagus. Senyuman langsung muncul di wajah gadis berpakaian hitam itu. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, dia terus bergerak maju. Selain terus mencari Linlong, dia juga berencana membiarkan yang lain berurusan dengan Linlong. Lagipula, mereka berempat saja masih jauh dari cukup. Gadis kecil ini sepertinya adalah praktisi binatang yang kuat. Kakak, kapan Raja Beladiri itu memiliki putri yang begitu kuat? Melihat gadis berpakaian hitam itu pergi, dua orang di samping kakak laki-laki itu mau tidak mau bertanya. Memang benar, Raja Beladiri itu tampaknya tidak memiliki putri yang kuat, kata sang kakak dengan ekspresi bingung. Dia mungkin diam-diam mengasuhnya, dan tidak mengizinkannya tampil di depan semua orang, kata orang lain. Seharusnya begitu, tiga orang lainnya langsung mengangguk. Tidak dapat menemukan alasan lain, mereka hanya bisa menebak. Segera setelah itu, salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya, kakak, apakah kita benar-benar akan mendengarkan dia dan menangkap pemuda itu? Tentu saja, kita bukan tandingannya di sini, dan kita tidak akan bisa melakukan hal yang sama di luar, kata sang kakak dengan ekspresi muram. Dia juga berpikir untuk berpura-pura beradab dengan pihak lain, dan segera melarikan diri setelah meninggalkan tempat ini. Namun, langkah pihak lain selanjutnya segera menghilangkan pemikiran tersebut. Karena dia merasa setelah pihak lain mengungkapkan gerakan itu, kemungkinan besar mereka akan mati lebih cepat setelah meninggalkan Akademi Rune ini. Dengan cara ini, dia hanya bisa memilih untuk mendengarkan pihak lain, terlepas dari apakah kondisinya nyata atau tidak. 1866 Keberuntungan wanita muda berpakaian hitam itu cukup bagus. Setelah meninggalkan tempat ini dan berbelok ke jurang lain, dia bertemu dengan sekelompok orang lain. Kelompok ini tidak lain adalah Siegaoyang, Zhaoding, dan yang lainnya. Setelah melihat mereka, senyum wanita muda berpakaian hitam itu melebar. Kelompok Zhaoding tidak lemah sama sekali, dan dengan bantuan mereka, akan lebih mudah menemukan Linlong. Dia segera menghampiri mereka berempat. Nona, jika Anda ingin bergabung dengan kami, maka Anda salah. Kami tidak menerima Anda, kata Siegaoyang tanpa ekspresi sambil menatap wanita muda berpakaian hitam itu. Mereka bukanlah orang-orang yang didorong oleh nafsu, jadi tentu saja mereka tidak menginginkan beban seperti wanita muda berpakaian hitam. Tentu saja, jika dia mengetahui kekuatan wanita muda berpakaian hitam itu, dia pasti akan menyesal mengatakan hal seperti itu. Zhaoding ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah mendengar kata-kata Siegaoyang, dia menutup mulutnya. Bagaimanapun, orang lain dalam kelompok ini berada di bawah komando Siegaoyang, jadi kata-katanya tidak banyak berguna. Itu menarik. Namun, saya di sini bukan untuk bergabung dengan Anda, kata wanita muda berpakaian hitam sambil tersenyum bangga. Oh, lalu kenapa kamu ada di sini? Siegaoyang bertanya dengan heran. Dia awalnya mengira wanita muda berpakaian hitam ada di sini untuk bergabung dengan mereka. Lagi pula, di tempat seperti ini di mana mereka tidak bisa mengaktifkan kibatin dan bakat binatang mereka, wanita sangatlah lemah. Saya ingin bantuan Anda, kata wanita muda berpakaian hitam. Tolong aku. Bantu aku menangkap pemuda yang mengatakan dia ingin mengikutimu, kata wanita muda berpakaian hitam itu langsung. Itu tidak akan berhasil. Zhao Ding segera menggelengkan kepalanya. Meskipun Linlong tidak bersama mereka, karena percakapan mereka sebelumnya, dia sudah menganggap Linlong sebagai teman. Secara alami, dia tidak akan mengkhianati atau bahkan menyakiti temannya. Siegaoyang tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap wanita muda berpakaian hitam itu untuk melihat apa yang akan dia katakan selanjutnya. Dia adalah orang yang menempatkan keuntungan di atas segalanya. Jika wanita muda berpakaian hitam itu membuat syarat apapun, dia tidak akan keberatan membantunya. Terlebih lagi, dia tidak berteman dengan Linlong sejak awal. Tidak perlu terburu-buru. Dengarkan dulu kondisiku, kata wanita muda berpakaian hitam sambil tersenyum tipis. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tujuh atau delapan kartu uang dan melemparkan satu ke masing-masing kartu. Ketika sampai pada Zhao Ding, dia bahkan melemparkan tiga kartu tersisa padanya. Zhao Ding awalnya ingin menolaknya secara langsung, tetapi setelah memikirkannya, dia tetap menerimanya. Sekelompok orang melihat kartu uang dan segera menghirup udara dingin. Karena tidak ada satupun kartu uang di tangan mereka yang kurang dari seratus ribu blue cloud coins. Seratus ribu coin chang cloud bukanlah jumlah yang kecil. Hati semua orang tergerak sejenak. Adapun si Ye Gaoyang, dia punya lebih banyak lagi. Lagi pula, dia punya tiga di antaranya. Setelah kejadian tadi, gadis berpakaian hitam itu jelas punya pengalaman. Betapa murah hatimu, nona muda. Si Ye Gaoyang memandangnya dan berkata, Namun, apakah kamu tidak takut kami tidak akan melakukan apapun setelah mengambil uangmu? Jika saya takut, apakah saya akan tetap memberikannya kepada Anda? Terlebih lagi, saya harus memberitahu Anda bahwa uang sebanyak itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Selama Anda menyelesaikan tugas ini, saya dapat menjamin Anda mendapat kedudukan tinggi dan kekayaan besar di masa depan. Jika kamu ingin mendapatkan beberapa teknik bela diri yang mendalam, aku bahkan bisa memuaskanmu, kata gadis berpakaian hitam dengan bangga. Siapa kamu? Si Ye Gaoyang mau tidak mau bertanya. Putri Raja Bela Diri Negeri Hujan. Saat dia berbicara, gadis berpakaian hitam itu melemparkan token itu. Setelah melihat token itu, Si Ye Gaoyang dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Token itu memang merupakan token dari Marsial King of Rain Country. Tidak heran dia begitu murah hati. Jika mereka benar-benar menangkap Lin Long, maka mereka tidak perlu khawatir tidak bisa membangun diri mereka di dunia ini, pikir Si Ye Gaoyang. Dengan pemikiran itu, dia melemparkan kembali token itu dan tersenyum. Kesepakatan ini sudah selesai. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Gadis berpakaian hitam itu tersenyum. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, dia pergi. Saudara Zhao, jangan bilang kamu punya niat lain. Si Ye Gaoyang berkata kepada Zhao Ding sambil melihat gadis berpakaian hitam itu pergi. Kak Xie terlalu serius. Bagus, bagaimana mungkin aku punya pemikiran lain? Awalnya, aku benar-benar tidak ingin berurusan dengan adik Lin, tapi karena pihak lain adalah putri Raja Wu dari negeri hujan, dan juga telah menawarkan hal seperti itu hadiah. Bagaimana mungkin aku menolaknya? Lagi pula, aku hanya bertemu Lin Long secara kebetulan, kata Zhao Ding sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia melambaikan kartu uang di tangannya sebelum menyimpannya. Itu bagus. Melihat Zhao Ding seperti ini, Si Ye Gaoyang secara alami tersenyum. Dia mengatakan ini karena dia khawatir Zhao Ding akan mempermainkannya ketika mereka benar-benar bertemu Lin Long. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka berjalan ke depan. Lin Long tentu saja tidak tahu bahwa gadis berpakaian hitam akan melakukan ini. Pada saat ini, dia sedang menatap gua batu kecil di depannya dengan penuh perhatian. Alasannya adalah dia melihat dengan matanya sendiri seekor keraputi mengambil pedang kayu rune dan memasuki gua batu. Dia tidak mengikutinya karena ada lebih dari satu keraputi di dalam gua batu. Jika dia bergegas masuk seperti ini, satu-satunya hasil adalah dipukuli oleh tiga keraputi. Jika ketiganya pergi, atau setidaknya satu yang tersisa, itu bagus, pikir Lin Long. Karena dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk merebut pedang kayu rune di dalamnya. Namun, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah setelah lama berjongkok di sini, ketiga keraputi itu sepertinya tidak punya niat untuk pergi. Saat dia memutuskan apakah akan pergi atau tidak, tiga keraputi di gua batu berjalan keluar satu demi satu. Awalnya dia senang, namun saat dia melihat apa yang dipegang keraputi terakhir, wajahnya langsung menjadi gelap. Ini karena keraputi itu memegang pedang kayu rune. Saat ini, ada suara di belakangnya. Lin Long tahu bahwa beberapa binatang buas sedang berjalan ke arahnya. Jika dia tidak pergi, dia mungkin akan diserang oleh dua kelompok binatang buas, jadi Lin Long hanya bisa bergerak ke kanan. Dia tidak berpikir bahwa begitu dia menghindar, ketiga keraputi itu akan segera pergi. Saat dia bereaksi, ketiga keraputi itu sudah hilang. Mungkinkah mereka menempatkan pedang kayu rune di gua batu? Dengan pemikiran ini, Lin Long segera masuk ke gua batu. Tapi yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak mau menyerah, Lin Long segera mengejar ke arah di mana ketiga keraputi itu pergi. Dia tidak yakin arah mana yang mereka tuju, tetapi setelah mengejar beberapa saat, dia mampu menyusul ketiga keraputi tersebut. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah salah satu keraputi sedang memegang pedang kayu rune di tangannya. Saat ini, empat orang muncul di depan tiga keraputi. Keempat orang tersebut merupakan empat orang yang sebelumnya diancam dan dibujuk oleh gadis berpakaian hitam tersebut. Keempat orang ini awalnya ingin menghindari ketiga keraputi tersebut, namun mereka segera berhenti. Alasannya sangat sederhana. Mereka melihat pedang kayu rune di tangan keraputi. Kakak, pedang kayu ini mirip dengan yang ada di tangan gadis itu. Salah satu dari mereka langsung berkata. Tidak ada gunanya meskipun mirip. Kita tidak tahu rune, jadi tidak mungkin kita bisa mengaktifkan pedang kayu rune ini, kata orang lain. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Meskipun hanya ada tiga keraputi, ayo kita rebut dulu. Kakak laki-laki itu segera berkata. Kemudian, dia segera memimpin ketiga orang itu untuk mengepung ketiga keraputi tersebut. Melihat ternyata ada orang yang memiliki desain pada mereka, ketiga keraputi itu segera bergegas menuju ke arah mereka. Salah satu keraputi bahkan mengambil pedang kayu rune dan menebasnya, membuat mereka sangat ketakutan. Yang membuat mereka menghela nafas lega adalah keraputi itu tidak bisa mengaktifkan pedang kayu rune. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu. Bahkan jika mereka berempat melawan tiga keraputi, mereka tetap dirugikan. Namun, mereka bekerja sama dengan baik, dan selain memanfaatkan medan, mereka justru berhasil menghajar ketiga keraputi tersebut hingga mereka bahkan tidak bisa melawan. Tentu saja, ini adalah kesempatan bagus untuk bergegas maju dan merebut pedang kayu rune. Tapi Linlong tidak terburu-buru maju, karena dia tidak tahu kapan dua beruang hitam muncul di sampingnya. Kedua beruang hitam itu memandangnya beberapa kali dan langsung berlari ke arahnya. Tak berdaya, Linlong hanya bisa melawan kedua beruang hitam itu dengan sengit. Kekuatan tempur beruang hitam tampaknya lebih kuat dari macan tutul, tetapi dengan teknik tubuhnya yang kuat, Linlong masih dengan mudah membunuh salah satu dari mereka dan mengusir yang lain. Saat ini, ketiga keraputi sudah melarikan diri ke arahnya. Setelah melihat dirinya sendirian, ketiga keraputi yang jelas-jelas terluka itu segera bersembunyi di sebuah gua di tengahnya. Empat orang yang bergegas secara alami melihat Linlong ke arah itu. Begitu mereka melihat Linlong, mereka berempat segera mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengannya saat ini setelah sekian lama mencari. Namun, mereka tidak khawatir karena Linlong bahkan tidak tahu bahwa mereka akan bergerak. Adapun ketiga keraputi tersebut tidak terlalu khawatir karena sudah terluka parah. Selama mereka memblokirnya di dalam gua, itu akan baik-baik saja. Mereka berempat dengan cepat menyembunyikan ekspresi gembira di wajah mereka. Kemudian, pemimpinnya memandang Linlong dan berkata, Adik, apakah kamu sendirian? Ya, Linlong mengangguk. Meski dia merasa ada yang tidak beres dengan mereka berempat barusan, dia tidak terlalu memikirkannya. Pikirannya lebih terfokus pada bagaimana cara mendapatkan pedang kayu rune di tangan keraputi. Ketiga keraputi ini tidak mudah untuk dihadapi. Adikku, bagaimana kalau kamu bergabung dengan kami? Kata pemimpin itu lagi. Dia tampak berusia tiga puluhan, dan dia serta tiga orang lainnya semuanya berpakaian hitam. Ada yang tidak beres, Linlong mau tidak mau menjadi sedikit waspada ketika mendengar kata-kata pihak lain. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka seharusnya dapat dengan mudah membunuh ketiga keraputi dan mendapatkan pedang kayu rune. Linlong secara alami merasa aneh bagi mereka untuk memintanya bergabung dengan mereka saat ini. Pihak lain sepertinya telah melihat keraguan Linlong dan langsung tertawa. Adik kecil, tidak punya ide lain. Kami berempat tidak tahu apa-apa tentang rune. Bahkan jika kami mendapatkan pedang kayu rune, tidak ada gunanya sekarang. Satu-satunya alasan kami menginginkannya adalah untuk melihat apakah kami bisa menjualnya. Itu dengan harga bagus setelah kami meninggalkan tempat ini. Sekarang setelah saya melihat Anda, saya merasa Anda harus tahu tentang rune. Saya pikir kemungkinan besar Anda akan dapat mengaktifkan pedang kayu rune. Ketika saatnya tiba, kami akan memiliki lapisan perlindungan ekstra dengan mengikuti Anda. Sayang sekali aku juga tidak tahu tentang rune. Linlong menggelengkan kepalanya. Kasihan, pemimpinnya mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Saat ini, salah satu keraputi sebenarnya ingin menyelinap keluar. Dia buru-buru meminta tiga orang lainnya untuk mengelilinginya. Hanya dengan satu gerakan, keraputi yang ingin menyelinap keluar itu langsung terbunuh. Semuanya, serang, sudah selesai. Pemimpin itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia segera bergegas masuk bersama tiga lainnya, sama sekali mengabaikan Linlong yang ada di belakang mereka. Mungkinkah yang dia katakan tadi benar? Perilaku seperti ini membuat Linlong merasa memang seharusnya demikian. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk lengah. Alasan utamanya adalah orang-orang ini tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari berurusan dengannya. Bagaimana dia bisa tahu kalau wanita berpakaian hitam itu telah mengikat mereka? Setelah beberapa dari mereka bergegas masuk, mereka dengan cepat membunuh binatang buas di dalam. Ketika mereka keluar, pemimpinnya langsung melemparkan pedang kayu rune ke Linlong. Mungkinkah dia sedang mengukur hati seorang pria dengan ukuran kejamnya sendiri? Pikiran seperti itu terlintas di benak Linlong. Adikku, aku masih berpikir kamu bisa mengaktifkan pedang kayu rune. Cobalah, kata pihak lain. Linlong awalnya datang untuk mengambil pedang kayu rune, jadi dia secara alami tidak akan melemparkannya kembali. Dia segera berkata, meskipun saya tidak tahu cara menggunakannya, saya tetap ingin melihatnya. Meskipun dia mengatakan ingin melihatnya, dia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka berempat. Dia berbalik dan bergegas menuju selokan di belakangnya. Sial, anak ini sangat tidak tahu malu, sangat takut mati, dan paranoid. Pemikiran seperti itu terlintas di benak beberapa dari mereka. Pada saat mereka bereaksi dan ingin mengejarnya, sosok Linlong sudah tidak terlihat di selokan. Melihat situasi ini, salah satu dari mereka memasang ekspresi tertekan di wajahnya dan berkata, Bos, ini kerugian besar. Mereka menderita kerugian ganda kali ini. Ini tidak masuk akal. Dari awal sampai akhir, aku tidak menunjukkan niat untuk berurusan dengannya. Kenapa dia kabur begitu saja? Pemimpin itu bingung. Dia benar-benar merasa bahwa dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun sekarang. Mungkinkah anak itu sudah mengetahui bahwa kita akan menghadapinya melalui cara lain? Orang di sebelahnya mengerutkan kening dan berkata, Ada kemungkinan 80 persen hal itu terjadi, kata pemimpin tersebut. Karena alasan lain tidak masuk akal, dia hanya bisa berpikir begitu. Bos, bisakah dia benar-benar mengaktifkan pedang kayu Rune? Kalau begitu, akan merepotkan jika dia menggunakan pedang kayu itu untuk menghadapi kita nanti. Orang lain berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Jika dia bisa mengaktifkan pedang kayu itu, kenapa dia berbalik dan lari? Seharusnya seperti yang dia katakan, tidak ada cara untuk mengaktifkan pedang kayu itu, kata pemimpin itu tidak setuju. Itu benar. Mendengar ini, tiga lainnya secara alami menghela nafas lega. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Teruslah mencari kesempatan untuk dekat dengannya. Selain itu, jangan menunjukkan permusuhan seperti sebelumnya, kata pemimpin tersebut. Saat ini, dia sebenarnya merasa sedikit menyesal. Akan lebih baik jika dia menyerang ketika dia lebih dekat dengan Lin Long. Alasan mengapa dia tidak melakukan itu adalah karena dia ingin mencari peluang yang lebih baik. Dia ingin menunggu sampai beberapa dari mereka mengepung Lin Long sebelum menyerang. Dengan begitu, itu akan menjadi sangat mudah. Terlepas dari semua perhitungannya, dia tidak menyangka Lin Long begitu tidak tahu malu. Setelah mendapatkan pedang kayu Rune, dia benar-benar berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Untungnya, tidak satu pun dari mereka bertiga yang benar-benar bisa mengaktifkan pedang kayu itu. Kalau tidak, dia pasti akan sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. 1867 Setelah sempat tertekan, mereka berempat akhirnya pergi. Setelah mereka jauh, seseorang berjalan keluar dari batu di jurang tempat Lin Long baru saja melarikan diri. Orang ini tidak lain adalah Lin Long. Dia tidak benar-benar melarikan diri sekarang. Sebaliknya, dia bersembunyi di balik batu terdekat untuk menguping pembicaraan mereka. Benar saja, dia telah mendengar tujuan sebenarnya dari orang-orang ini. Untungnya, dia mengawasi mereka. Kalau tidak, dia mungkin terluka atau bahkan dibunuh oleh keempat orang ini. Namun, mengapa mereka ingin berurusan dengannya? Lin Long sangat bingung. Pihak lain tidak mengatakan alasannya, jadi dia tidak tahu. Meskipun dia tidak tahu alasannya, cukup baginya untuk mengetahui bahwa mereka tidak memiliki niat baik terhadapnya. Jika dia bertemu mereka lagi di masa depan, dia hanya akan berpura-pura beradab dengan mereka dan kemudian mencari kesempatan untuk menyerang. Lin Long berpikir dalam hati. Dengan pemikiran ini, dia mengeluarkan pedang rune kayu yang baru saja dia dapatkan. Pedang rune kayu secara alami diukir dengan rune. Namun, ketika Lin Long dengan hati-hati melihat bagian di bawah gagangnya, matanya langsung berbinar. Ini karena ada deretan kata-kata kecil di bagian bawah, dan bahkan ada beberapa tanda tercampur di antara kata-kata tersebut. Sepertinya itu adalah cara untuk mengaktifkan pedang rune kayu. Setelah memikirkannya dengan serius, mata Lin Long semakin berbinar. Selama periode waktu ini, dia telah mendapat manfaat dari rune dunia yang telah diajarkan King Lian kepadanya, jadi dia secara alami dapat melihat hal ini. Setelah memastikan hal ini, dia melihatnya dengan lebih serius. Jika dia bisa menguasai pedang rune kayu ini, dia tidak perlu khawatir tidak bisa menghadapi gadis berbaju hitam. Semakin banyak dia membaca, semakin dia merasa bahwa tebakannya benar, dan semakin yakin dia bahwa dia bisa mengendalikan pedang rune kayu ini. Namun, dia tidak menyangka paragraf kata tersebut belum lengkap. Sepertinya hanya ada separuh alasannya. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa mengendalikan pedang rune kayu ini sama sekali. Tampaknya separuh kata lainnya seharusnya berada di 10 jurang vertikal ini, pikir Lin Long dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa sekolah rune membuat pedang rune kayu ini untuk bersenang-senang. Dengan pemikiran ini, dia menyimpan pedang rune kayu di tangannya dan melanjutkan ke depan. Tanpa disadari, 1 jam telah berlalu, 10 jurang vertikal saling bersilangan, dan Lin Long tidak tahu berapa banyak tempat yang telah dia lalui. Pada saat itulah matanya bersinar. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada sebuah pavilion tidak jauh di depannya. Dari jauh, dia bisa melihat rune yang terukir di pavilion. Mungkinkah pavilion ini memiliki separuh rune pada pedang kayunya? Lin Long menebak. Sebenarnya ada pavilion di tempat seperti ini. Tidak mengherankan jika dia berpikir demikian. Segera, dia berjalan menuju pavilion. Sebelum dia mencapai pavilion, dia bertemu dengan dua binatang buas. Setelah pertempuran sengit, dia membunuh dua binatang buas itu. Setelah itu, dia terus berjalan menuju pendopo. Segera, dia sampai di sisi pavilion. Melihat lebih dekat, pilar pavilion diukir dengan banyak kata dan rune. Setelah melihat lebih dekat, mata Lin Long langsung berbinar, karena kata-kata dan rune ini sepertinya menunjuk pada sesuatu. Saat dia hendak memasuki pavilion untuk melihat lebih dekat, dia merasakan aura di belakangnya. Jelas sekali, seseorang sedang mendekat. Lin Long buru-buru menoleh untuk melihat, dan ekspresinya langsung berubah jelek. Siapa lagi selain gadis berpakaian hitam yang berlari ke arah mereka. Pada saat ini, Lin Long bukan tandingannya, jadi dia tentu saja tidak akan tinggal di sana. Sebaliknya, dia berbalik dan berlari menuju jurang di sebelah kanan. Segera, gadis berpakaian hitam itu tiba di pavilion. Orang itu sudah lama berada di sini. Mungkinkah ada sesuatu di pavilion itu? Dengan pemikiran ini, gadis berpakaian hitam itu mau tidak mau melihat lebih dekat ke pavilion. Meskipun dia tidak bisa menggunakan pedang rune Akademi Ash Cloud Rune, dia masih memiliki pemahaman tentang rune dunia ini. Namun, setelah melihatnya beberapa saat, dia tidak dapat melihat apapun. Dia tidak mau repot-repot terus memikirkannya. Sebaliknya, dia mulai mengetuk pavilion, mencoba peruntungannya untuk melihat apakah dia bisa menabrak sesuatu. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mengetuk, pavilion itu tidak berubah sama sekali. Selama proses ini, dia secara alami tidak bisa tidak melihat ke arah jurang tempat Lin Long melarikan diri. Namun, dia tidak melihat sosok Lin Long lagi. Karena Lin Long sudah menghilang saat dia tiba, dia tidak mengejarnya ke arah jurang tempat Lin Long melarikan diri. Karena dia tidak menemukan apapun, gadis berpakaian hitam itu hanya bisa menyerah dan pergi. Namun, dia tidak meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Sebaliknya, dia bersembunyi di balik batu di dekatnya dan menatap ke pavilion. Alasan mengapa dia melakukan itu adalah karena dia merasa Lin Long pasti akan kembali ke sini. Benar saja, setelah beberapa saat, sosok Lin Long muncul di dekat pavilion. Ini seperti yang kuharapkan. Gadis berpakaian hitam bersuka cita di dalam hatinya. Dia segera berjalan menuju pavilion dengan langkah kaki ringan. Lin Long secara alami tidak merasakannya pada awalnya, tetapi ketika dia mendekat, dia merasakannya. Dia menoleh dan melihat ke arah gadis berpakaian hitam itu. Pada saat ini, meskipun gadis berpakaian hitam itu bersembunyi di balik pohon, kehendak ilahi telah memberitahunya bahwa dia bersembunyi di balik pohon. Bagaimana Lin Long bisa membiarkan dia mendekat? Dia berbalik dan lari menuju jurang. Melihatnya kabur, gadis berpakaian hitam itu langsung mengejarnya. Namun karena jarak yang jauh, Lin Long akhirnya menghilang tanpa jejak. Hal ini tentu saja membuat marah gadis berpakaian hitam sampai-sampai wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Tampaknya kehendak dewa anak ini sangat kuat. Bahkan setelah memasuki susunan rahasia, gadis berpakaian hitam menganalisis setelah menenangkan diri. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti mengapa Lin Long berhasil melarikan diri berkali-kali? Jadi bagaimana jika kehendak ilahi Anda kuat? Selama aku menjaga pavilion ini, aku tidak percaya aku tidak bisa menangkapmu. Gadis berpakaian hitam itu mencibir. Setelah memastikan bahwa Lin Long ingin mendapatkan sesuatu dari pavilion ini, dia secara alami berencana untuk menjaganya. Akan sangat bagus jika ada orang lain yang bisa membantunya. Namun, setelah menunggu sekian lama, dia tidak melihat ada orang yang lewat. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu di sini sendirian. Di sisi lain, alis Lin Long terjalin erat. Dia secara alami bisa mengetahui rencana pihak lain. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Ia juga tahu jika ia terus mencoba ini, kecelakaan bisa saja terjadi. Jika seekor binatang buas tiba-tiba muncul di hadapannya ketika gadis berpakaian hitam itu menyusulnya, dia akan berada dalam bahaya. Untungnya, dia tidak bertemu dengan binatang buas apapun selama dua kali pelariannya. Namun, sulit untuk mengatakannya di masa depan. Setelah lewat lagi, dia merasa kata-kata dan tanda di pavilion memiliki makna yang lebih dalam. Sayangnya, gadis berpakaian hitam itu tidak memberinya waktu untuk mempelajarinya. Saat Lin Long mengerutkan kening sambil berpikir keras, beberapa binatang buas tiba-tiba terbang melewatinya. Pada saat mereka menyadari bahwa ada binatang buas yang terbang melewati mereka, mereka sudah terbang jauh. Ekspresi terkejut muncul di wajah Lin Long ketika dia melihat binatang buas itu terbang melewatinya. Dia menyadari bahwa binatang buas itu sebenarnya adalah burung roh hitam yang mengejarnya sebelumnya. Aneh, kenapa burung black spirit ini tidak menyerangnya? Lin Long sangat bingung. Itu bukan karena dia telah mencuri buah roh hitam dari burung roh hitam. Sebaliknya, itu karena semua binatang buas yang dia temui di sepuluh jurang vertikal akan menyerangnya setiap kali mereka melihatnya. Sekarang setelah burung roh hitam terbang melewatinya, dia tentu saja kebingungan. Mungkinkah ada buah roh hitam di tempat tinggal burung roh hitam ini? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long saat dia melihat burung roh hitam yang berhenti di pohon tertentu. Sebaiknya aku pergi ke sana dan melihatnya. Jika memang ada buah roh hitam, aku akan mengambilnya sendiri. Aku akan membiarkan gadis berpakaian hitam itu minum sendirian untuk saat ini. Lin Long berpikir dalam hati. Bagaimanapun, dia tidak bisa memasuki pavilion saat ini. Oleh karena itu, dia sebaiknya pergi ke sana dan melihat apakah ada buah roh hitam di sana. Pada saat dia kembali, gadis berpakaian hitam itu mungkin sudah pergi karena dia sudah lama absen. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera mengejar burung black spirit. Dia baru mengambil beberapa langkah ketika burung black spirit terbang lagi. Lin Long terus mengikuti di belakang mereka dengan hati-hati. Setelah mengikuti mereka beberapa saat, burung black spirit berhenti di sebuah pohon kecil di atas batu. Lin Long dapat melihat dengan jelas ada sarang burung di sana. Itu mungkin adalah sarang burung black spirit. Setelah mengamati beberapa saat, dia sampai pada kesimpulan bahwa ada anak burung black spirit berd di dalam sarangnya. Dilihat dari perilaku burung black spirit sebelumnya, mereka pastinya tidak kenal lelah dalam mengejar orang atau benda yang telah merampas harta benda mereka. Lin Long mungkin juga merebut anak ayam mereka dan menggunakannya untuk menghadapi gadis berpakaian hitam. Pada saat ini, sebuah ide terlintas di benak Lin Long dan dia mendapatkan ide ini. Tentu saja mustahil untuk merebut anak ayam di depan burung roh hitam ini. Oleh karena itu, Lin Long terus menunggu kesempatan. Setelah beberapa saat, dia sangat gembira melihat ketiga burung roh hitam telah meninggalkan sarangnya dan bahkan terbang cukup jauh. Bagaimana Lin Long bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dia segera bergegas mendekat dan dengan gerakannya yang lincah dan bertenaga, dia dengan cepat membalik batu itu. Ketika dia tiba, dia menemukan ada dua anak ayam black spirit berd di dalamnya. Selain dua ekor anak ayam, ada juga tiga butir telur. Lin Long awalnya ingin merebut kedua anak ayam itu, tetapi dia berubah pikiran dan mengambil tiga telur di tangannya. Lagi pula, telur lebih mudah dibawa kemana-mana. Selain itu, dia merasa ketiga burung roh hitam juga tidak mau menyerah pada telurnya. Jika mereka mengetahui bahwa seseorang telah mengambil telurnya, mereka pasti akan mengejar orang tersebut tanpa henti seperti sebelumnya. Setelah mendapatkan ketiga telur tersebut, Lin Long segera meninggalkan tempat ini. Untungnya, ketiga burung roh hitam tidak kembali. Kalau tidak, mereka pasti akan mengejarnya. Setelah meninggalkan tempat ini, Lin Long secara alami menuju pavilion. Segera, dia tiba di dekat pavilion. Dia berhenti dan dengan hati-hati merasakan lokasi gadis berpakaian hitam itu. Dia masih berada di arah yang sama seperti sebelumnya, tapi dia lebih dekat dari sebelumnya. Setelah memastikan hal ini, Lin Long memasuki gazeba lagi. Kamu bajingan, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri kali ini. Sesaat kemudian, gadis berpakaian hitam itu muncul dan mengejarnya sambil menegurnya dengan suara yang begitu lembut. Gadis berpakaian hitam itu masih sendirian. Selama periode waktu ini, dia menunggu seseorang datang. Melihat gadis berpakaian hitam itu mengejarnya, Lin Long dengan cepat membalikkan badan dan lari ke arah dia datang. Gadis berpakaian hitam itu secara alami mengejarnya. Yang membuatnya bahagia adalah setelah berlari beberapa langkah, Lin Long tersandung batu dan dia segera menutup jarak di antara mereka. Melihat Lin Long berada dalam jangkauannya, gadis berpakaian hitam itu dengan putus asa mengejarnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ini adalah niat Lin Long? Melihat gadis berpakaian hitam itu telah jatuh ke dalam perangkapnya, Lin Long secara alami berlari sekuat tenaga. Keduanya saling mengejar dan dengan cepat sampai di dekat sarang burung black spirit. Pada saat ini, ketiga burung roh hitam jelas menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan terbang mengelilingi sarang mereka dengan hirup pikuk. Lin Long segera mengeluarkan tiga telur burung dari cincin spasial rahasia miliknya. Segera setelah ketiga telur burung itu dikeluarkan, ketiga burung roh hitam segera merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arahnya. Di saat yang sama, Lin Long mengangkat tangannya dan melemparkan salah satu telur burung ke gadis berpakaian hitam di belakangnya. Gadis berpakaian hitam mengira itu adalah semacam senjata tersembunyi dan segera mengayunkan pedang kayu rahasia di tangannya ke arah telur burung. Papa! Dengan suara seperti itu, kedua telur burung itu langsung pecah dan cairan di dalam telur itu berceceran di mana-mana. Apa yang kamu lempar? Situasi ini membuat gadis berpakaian hitam itu ketakutan. Lin Long mengabaikannya. Melihat bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkapnya, dia melemparkan telur burung kedua. Pada saat ini, gadis berpakaian hitam juga menyadari bahwa Lin Long telah melemparkan sesuatu yang mirip dengan telur burung. Namun, dia takut Lin Long akan melakukan sesuatu terhadapnya, jadi dia tidak berani menangkapnya. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya lagi. Dengan suara yang nyaring, telur burung kedua dihancurkan olehnya. Setelah memecahkan telur burung kedua, gadis berpakaian hitam itu segera mengejar Lin Long. Di saat yang sama, ketiga burung roh hitam juga bergegas mendekat. Meskipun telur burung itu dilempar oleh Lin Long, karena gadis berpakaian hitamlah yang memecahkannya, mereka secara alami menganggap gadis berpakaian hitam itu sebagai pelakunya dan langsung mematuk gadis berpakaian hitam itu. Pada saat ini, gadis berpakaian hitam juga melihat tiga burung roh hitam. Begitu dia melihat mereka mematuknya, dia mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Lin Long. Dia tahu bahwa burung roh hitam ini sulit untuk dihadapi. Anda bajingan, mengetahui bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Lin Long, dia segera memarahinya. Namun, saat ini, dia tidak berani terus mengejar. Sebaliknya, dia mengangkat pedang kayu rahasia di tangannya untuk menghadapi tiga burung roh hitam. Adapun Lin Long, dia juga menghentikan langkahnya sebelum dia langsung mengitari gadis berbaju hitam dan tiga burung roh hitam. Lagipula, dia tidak tahu berapa banyak burung black spirit yang ada. Jika hanya ada tiga orang, dia tidak akan punya banyak waktu untuk menghentikan gadis berbaju hitam itu. Oleh karena itu, dia secara alami memanfaatkan waktu ini untuk bergegas menuju pavilion. Setelah melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada tiga burung roh hitam, gadis berpakaian hitam itu menghela nafas lega. Tunggu sampai aku membunuh ketiga orang ini, maka aku akan mendapat masalah denganmu. Gadis berpakaian hitam itu berpikir. Dengan sapuan pedangnya, salah satu burung roh hitam langsung terbelah menjadi dua. Melihat burung black spirit ini tampaknya lebih mudah ditangani daripada yang ada di luar, dia menghela nafas lega. 1868 Setelah menghabiskan beberapa waktu, dua dari tiga burung roh hitam dibunuh olehnya, dan yang terakhir terluka. Ia berputar di atas kepalanya dan tidak berani turun. Aku tidak akan menyianyikan waktuku bersamamu. Dengan pemikiran itu, dia berbalik dan hendak mengejar pavilion. Namun, ekspresinya segera menjadi gelap lagi saat selusin burung black spirit terbang ke arahnya dari depan. Dia belum pernah melihat burung roh hitam ini sebelumnya. Dari mana asalnya, wanita muda berpakaian hitam itu terdiam. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mengayunkan pedang rune kayu di tangannya untuk menghadapi burung roh hitam. Untungnya, dia memiliki pedang kayu rune. Jika tidak, situasinya akan menjadi buruk. Lin Li, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Dia berpikir dengan kejam sambil membunuh burung black spirit. Di sisi lain, Lin Long sudah memasuki pavilion. Setelah mempelajarinya sebentar, senyuman muncul di wajahnya. Kemudian, dia memukul empat pilar di sampingnya dengan telapak tangannya. Posisi yang dia tepuk sepertinya sangat acak, namun ketika dia berhenti, tiba-tiba terdengar suara kaca di atas kepalanya. Lalu, dua benda jatuh dari kepalanya. Lin Long mengulurkan tangan dan mengambil kedua benda itu. Itu adalah dua gulungan batu giyok. Yang satu berwarna putih, dan yang lainnya berwarna hitam. Ada banyak kata yang tertulis di sana, dan bahkan ada tanda yang tercampur. Senyum Lin Long melebar saat dia mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Jelas sekali bahwa kata-kata dan tanda pada pedang rune kayu beresonansi dengan kata-kata dan tanda di atasnya. Tampaknya selama dia menggabungkan kata-kata dan rune pada pedang kayu, dia akan memiliki kesempatan untuk mengendalikan pedang rune kayu. Lin Long berpikir dalam hati. Pada saat inilah Lin Long mendengar beberapa langkah kaki datang dari kanannya. Dia berbalik dan melihat seseorang yang dia kenal berjalan ke arahnya. Itu adalah tim Zhao Ding dan Xie Gao Yang. Mereka juga memperhatikan Lin Long dan dua gulungan batu giok di tangannya. Adik Lin, akhirnya aku bertemu denganmu. Kupikir sesuatu terjadi padamu. Aku lega kamu baik-baik saja, kata Xie Gao Yang sambil tersenyum sambil berjalan. Dia tampaknya sangat prihatin dengan Lin Long. Aku takut wanita itu akan menyerangku, jadi aku pergi dulu. Kakak Xie, jangan dimasukkan ke dalam hati, kata Lin Long sambil tersenyum. Siapa sangka Xie Gao Yang tiba-tiba berkata dengan dingin, kelilingi dia? Setelah mengatakan itu, beberapa orang yang telah mendekati Lin Long mengelilinginya di pavilion. Apa artinya ini? Lin Long mengerutkan kening. Sejujurnya, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada slip giok tadi, jadi dia tidak menyadari ada yang tidak beres dengan orang-orang ini. Pada saat mereka mengepungnya, semuanya sudah terlambat. Adik Lin, seseorang ingin kami berurusan denganmu. Orang itu sangat kuat, jadi kami hanya bisa membuat pilihan ini. Saya harap Anda bisa memaafkan kami, kata Xie Gao Yang acuh tak acuh. Itu gadis berbaju hitam, kan? kata Lin Long. Ya, Xie Gao Yang mengangguk. Orang-orang ini mengincarku karena wanita muda berpakaian hitam. Keempat orang sebelumnya seharusnya sama, pikir Lin Long. Kakak Zhao, apakah kamu akan melakukan hal yang sama padaku? Lin Long bertanya pada Zhao Ding. Zhao Ding dan Xie Gao Yang juga mengelilinginya. Lin Long bisa mengerti mengapa Xie Gao Yang ingin berurusan dengannya. Bagaimanapun, Xie Gao Yang adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Namun, Zhao Ding berbeda. Zhao Ding bukanlah orang seperti Xie Gao Yang. Lin Long percaya pada penilaiannya terhadap orang lain, jadi dia tentu saja terkejut karena Zhao Ding akan melakukan hal yang sama. Adik Lin, manusia mati demi mengejar kekayaan, sama seperti burung mati demi mengejar makanan, kata Zhao Ding. Apakah begitu? Lin Long mengerutkan kening. Haha, kakak Zhao, aku suka apa yang kamu katakan. Xie Gao Yang tertawa terbahak-bahak. Menyapu pandangannya ke orang-orang di sekitarnya, Lin Long berpikir untuk menerobos pengepungan ketika Zhao Ding tiba-tiba bergerak. Namun, dia tidak terburu-buru menuju Lin Long. Sebaliknya, dia langsung menjatuhkan dua orang di sampingnya. Faktanya, Xie Gao Yang dan yang lainnya diam-diam memperhatikan Zhao Ding. Mereka takut Zhao Ding tiba-tiba menyerang mereka dari belakang. Namun, karena perkataan Zhao Ding, mereka lengah. Adik Lin, cepat lari. Zhao Ding segera berteriak pada Lin Long. Lin Long tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia segera bergegas keluar dari celah pengepungan. Berlari, menurutmu kemana kamu akan pergi? Xie Gao Yang meraung dan langsung menusupkan pedangnya ke arah Zhao Ding. Lin Long buru-buru menarik Zhao Ding, namun meski begitu, Zhao Ding masih ditusuk dari belakang oleh Xie Gao Yang. Yang lain juga mengangkat pedang mereka pada saat yang sama dan menyerang Lin Long dan Zhao Ding. Pada saat inilah Lin Long mengangkat tangannya, dan gulungan batu diok putih langsung terbang ke arah mereka. Xie Gao Yang dan yang lainnya tanpa sadar mengambil slip diok putih itu. Baru saja, mereka melihat Lin Long telah mendapatkan dua slip diok, jadi mereka secara tidak sadar mengira itu adalah semacam harta karun. Dalam keadaan seperti itu, Lin Long tiba-tiba membuangnya. Tentu saja, dia ingin mendapatkannya. Karena itu, Lin Long dan Zhao Ding dapat mengatur nafas dan berlari beberapa meter ke depan. Pada saat ini, sedikit kegembiraan muncul di wajah Lin Long. Ini karena dia mengetahui bahwa wanita muda berpakaian hitam telah menyusul mereka. Dia tidak datang sendiri, tapi membawa burung black spirit dalam jumlah besar. Lin Long mengangkat tangan kanannya lagi, dan telur burung roh hitam terakhir segera melesat ke arah Xie Gao Yang dan yang lainnya. Xie Gao Yang, yang baru saja mendapatkan slip diok, melihat benda putih terbang ke arahnya, dan dia dengan santai mengayunkan pedangnya ke benda itu. Telur burung tersebut langsung hancur berkeping-keping, dan dia serta yang lainnya langsung menjadi sasaran pengejaran burung black spirit. Alasan mengapa wanita muda berpakaian hitam mengejar mereka adalah karena dia telah membunuh kawanan burung black spirit sebelumnya. Siapa yang mengira ketika dia mendekati pavilion, kawanan burung black spirit lainnya akan menerkam mereka. Saat ini, dia tidak mempedulikan hal lain dan langsung bergegas menuju mereka. Adapun Linlong, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk melempar telur burung terakhir. Untungnya, dia tidak membuang semua telurnya sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat burung roh hitam mengawasi mereka. Dengan pemikiran ini, dia dengan panik berlari ke depan bersama Zhao Ding. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah karena telur burung itu, Xie Gao Yang dan yang lainnya sepenuhnya terjerat oleh burung roh hitam, dan tidak bisa mengejar mereka sama sekali. Sedangkan untuk wanita muda berpakaian hitam, itu sama saja. Dengan cara ini, dia dan Zhao Ding bisa melarikan diri dari tempat ini. Setelah kabur cukup jauh, mereka berdua akhirnya berhenti. Melihat luka Zhao Ding tidak ringan, Linlong buru-buru mengeluarkan pil penyembuhan kelas atas dan menyerahkannya kepadanya. Kemudian, dia berkata, Kakak Zhao, minumlah pil penyembuhanku. Adik Lin, aku, punya milikku sendiri. Zhao Ding melambaikan tangannya. Kakak Zhao, pil penyembuhku jauh lebih baik daripada pil penyembuh biasa. Sebaiknya kau mencobanya, kata Linlong. Apakah begitu, mendengar kata-kata Linlong, Zhao Ding mengambil pil itu dan menelannya. Tubuhnya adalah miliknya, jadi dia tentu ingin pulih secepat mungkin. Yang membuatnya bahagia adalah setelah Healing pil masuk ke perutnya, perasaannya jelas jauh lebih baik daripada Healing pil biasa. Luka di punggungnya langsung terasa sensasi sejuk. Adik Lin, pil penyembuhanmu sangat efektif. Dia hanya bisa menghela nafas kagum. Kakak Zhao, cepatlah bermeditasi untuk menyembuhkan lukamu, kata Linlong. Tentu saja, Zhao Ding menganggup dan buru-buru duduk bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Aku tidak salah menilaimu, pikir Linlong dalam hati sambil menatap Zhao Ding. Jika bukan karena serangan mendadak Zhao Ding, dia pasti sudah dikepung oleh Xie Gao Yang dan yang lainnya. Kemudian, Linlong mengeluarkan slip batu giok hitam yang belum dia buang. Meskipun dia telah membuang slip giok putih, dia pada dasarnya telah memindai isi slip giok putih selama periode waktu itu. Dia sudah menghafal sebagian besarnya, jadi tidak masalah meskipun dia membuangnya. Setelah menghabiskan setengah jam, Linlong akhirnya menyatukan kata-kata dan tanda pada pedang kayu dengan slip giok. Setelah beberapa waktu, senyuman muncul di wajahnya. Ini karena pada dasarnya dia telah memahami cara mengendalikan pedang kayu rahasia di tangannya. Hal ini tentu saja karena pembelajarannya dari Qinglian dan penguasaan runenya sendiri. Tentu saja, itu juga karena pedang kayu rahasia itu relatif mudah dikendalikan. Jika itu adalah pedang rahasia dengan tingkatan lain, itu tidak akan mudah dikendalikan. Dengan hati-hati melihat pedang kayu rahasia di tangannya, Linlong mengedarkan energi di tubuhnya. Meskipun energi di tubuhnya tidak dapat dirangsang, itu adalah media untuk mengendalikan pedang kayu rahasia. Jika seseorang bahkan tidak memiliki energi monster peringkat satu, mustahil untuk mengendalikan pedang rahasia itu. Energi di tubuhnya dengan cepat memasuki pedang kayu rahasia dan kemudian mengedarkannya sesuai dengan metode Linlong. Rune segera muncul di pedang kayu rahasia. Tanda yang awalnya terukir pada pedang kayu tampaknya menjadi hidup. Semua ini menunjukkan bahwa Linlong sudah bisa mengendalikan pedang kayu rahasia itu. Zhao Ding, yang baru saja membuka matanya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Adik Lin, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak dapat mengaktifkan pedang rahasia sekolah Rune? Dia tidak mengira Linlong telah berbohong padanya sebelumnya. Sebelumnya, aku memang tidak bisa mengaktifkan pedang kayu rahasia itu. Namun, slip giyok yang baru saja ku dapat memungkinkanku menemukan cara untuk mengendalikannya, kata Linlong sambil tersenyum. Sangat cepat, Zhao Ding tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kita harus tahu bahwa belum lama ini Linlong mendapatkan slip giyok itu. Terlebih lagi, Linlong baru saja membuang gulungan batu giyok. Pedang kayu rahasia tingkat rendah ini sebenarnya lebih mudah dikendalikan. Itu sebabnya kecepatannya sangat cepat, kata Linlong. Tapi tetap saja tidak bisa secepat itu. Adik Lin, kamu pasti berbakat. Zhao Ding tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Linlong tidak mau memikirkan masalah ini. Dia langsung bertanya, bagaimana lukamu? Berkat obat penyembuhanmu, aku jauh lebih baik, jawab Zhao Ding. Itu bagus. Kakak Zhao, kamu bisa beristirahat di sini, kata Linlong. Tidak ada binatang buas di sekitarnya, jadi Zhao Ding akan baik-baik saja tinggal di sini sendirian. Adik Lin, kamu mau kemana? Zhao Ding mau tidak mau bertanya. Tentu saja, aku akan berurusan dengan orang-orang sebelumnya, kata Linlong dingin. Sebelumnya, dia dikejar kemana-mana. Sekarang dia memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka, Linlong tentu saja ingin membunuh mereka. Jumlahnya cukup banyak, terutama gadis berbaju hitam itu. Dia juga memiliki pedang kayu rahasia, kata Zhao Ding. Kakak Zhao, jangan khawatir. Saya memiliki keyakinan dalam menghadapi mereka. Dengan itu, Linlong berjalan maju. Melihat bahwa dia tidak bisa menghentikan Linlong, Zhao Ding hanya bisa berkata, Adik Lin, berhati-hatilah. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, jangan mencoba untuk pamer. Jangan khawatir, kata Linlong. Luka Zhao Ding belum pulih, jadi Linlong tentu saja tidak akan membawanya ke sini. Zhao Ding juga tahu batasannya sendiri, jadi dia tidak mengikuti Linlong. Linlong dengan cepat sampai di dekat pavilion. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan orang-orang itu sebelumnya. Namun, masih ada jejak mereka bertarung dengan burung roh hitam di tanah. Jadi, Linlong mengikuti jejak ini dan mengejarnya. Namun, setelah mengejar beberapa saat, dia menyerah karena terlalu banyak binatang buas di sini. Jejak yang tersisa telah lama tertutup, dan tidak ada cara untuk terus mengejarnya. Pada saat itu, Linlong hanya bisa berkeliling dan melihat apakah dia bisa bertemu orang-orang itu. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan seekor macan tutul seperti yang dia temui saat pertama kali memasuki selokan. Saat ia melihatnya, ia bergegas ke arahnya. Sebelumnya, Linlong pasti harus melawannya untuk membunuhnya. Namun, sekarang dia memiliki pedang kayu rahasia di tangannya, dia tidak perlu melalui banyak masalah. Dengan satu tebasan, macan tutul itu sudah terluka. Melihat betapa kuatnya Linlong, macan tutul itu ingin mundur. Namun, saat ia bergerak, tebasan kedua Linlong telah mendarat. Uci. Dengan suara seperti itu, tebasan kedua langsung menembus tenggorokan macan tutul tersebut. Dengan tebasan lagi, macan tutul itu mati. Namun, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Situasi seperti itu menyebabkan senyuman muncul di wajah Linlong. Tiba-tiba, dia seperti mendengar suara-suara tidak jauh dari sudut di depannya. Mengetahui ada orang, dia segera berjalan ke arah itu. Di masa lalu, ketika dia menghadapi situasi seperti itu, dia hanya akan berjalan setelah mengamati area tersebut dengan cermat. Terkadang, dia bahkan langsung pergi. Namun, sekarang kekuatannya meningkat, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Segera, dia sampai di selokan tempat suara itu berasal. Kedepan, dia melihat empat orang. Kempat orang inilah yang melemparkan pedang kayu rahasia itu kepadanya sebelumnya. Mereka tampak lebih menyedihkan dari sebelumnya, dan noda darah di tubuh mereka jauh lebih tebal. Namun, tampaknya mereka tidak mengalami cedera serius. Setelah berpikir sejenak, Linlong langsung berjalan menuju empat orang itu. Tak lama kemudian, keempat orang itu juga melihatnya. Linlong dengan jelas melihat bekas senyuman di wajah mereka, meski senyuman itu dengan cepat menghilang. Adikku, kebetulan sekali bisa bertemu denganmu lagi. Pemimpin itu tersenyum lagi. Kebetulan sekali. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu kalian lagi. Linlong juga tersenyum acuh tak acuh. Kata-kata seperti itu menyebabkan wajah pemimpin itu sedikit menegang. Namun, dia segera tersenyum lagi. Haha, bagaimana bisa? Kita berempat tidak lemah. Meski kita tidak bisa mengamuk di tempat ini, masih mudah bagi kita untuk melewatinya dengan aman. Setelah jeda sebentar, dia bertanya lagi, Adik, bagaimana kabar pedang kayu rahasia itu? Bisakah kamu mengendalikannya? Meskipun mereka tidak bisa mengaktifkan pedang kayu rahasia, mereka tetap tidak bisa melupakannya. Saat mereka berbicara, keempat orang itu diam-diam mendekati Linlong. Kali ini, begitu ada kesempatan, saya tidak bisa melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Pemikiran seperti itu terlintas di benak sang pemimpin. Dia siap memimpin empat orang untuk mengepung Linlong pada waktu yang tepat. Menurutnya, ketika saatnya tiba, Linlong tidak akan bisa melarikan diri meski dia menumbuhkan sayap. 1869 Mereka semakin dekat dan dekat. Ketika mereka sudah cukup dekat, pemimpinnya berteriak, Ayo! Saat dia berteriak, beberapa dari mereka menyerang Linlong dan mengelilinginya dalam sekejap mata. Begitu mereka mengepung Linlong, mereka merasa lega. Linlong benar-benar dikelilingi oleh mereka, jadi tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Apa yang sedang kalian lakukan? Linlong pura-pura bingung. Hehe bocah nakal, sejujurnya, kamu adalah roti kukus yang harum. Seseorang ingin berurusan denganmu, dan telah menawarkan harga yang sangat tinggi. Kami tidak punya cara untuk menolaknya, jadi kami hanya bisa meminta maaf. Bos tertawa. Dia secara alami dalam suasana hati yang baik karena dia merasa Linlong tidak dapat melarikan diri. Apa yang ditawarkan gadis berbaju hitam itu padamu? Linlong bertanya. Jadi kamu juga tahu siapa musuhmu? Kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Bagaimanapun, kamu tahu bahwa kami akan menangkapmu dan memberikanmu padanya, kata pemimpin itu. Nak, menyerahlah sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Orang lain berkata dengan dingin. Sayang sekali saya tidak berniat menyerah. Linlong menghela nafas dan mengeluarkan pedang kayu Rune. Nak, apa menurutmu kamu bisa menggunakan pedang kayu ini untuk menghadapi kami? Beberapa dari mereka tidak berpikir bahwa Linlong dapat mengaktifkan pedang Rune kayu, jadi mereka tidak khawatir sama sekali. Apa yang kalian pikirkan? Linlong tersenyum acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, tanda tiba-tiba menyala pada pedang kayu di tangannya. Kilatan cahaya yang tiba-tiba mengejutkan beberapa dari mereka, dan tanpa sadar mereka mundur beberapa langkah. Apa yang membuat mereka menghela nafas lega adalah itu hanya sekejap, dan pedang Rune kayu itu kembali normal. Sepertinya anak ini tidak bisa mengaktifkan pedang Rune kayu sama sekali. Pemimpin itu berpikir dalam hati. Dia takut penundaan yang lama akan menimbulkan masalah, jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan Linlong. Oleh karena itu, dia berkata dengan dingin, serang. Sebelum dia selesai berbicara, tiga orang lainnya sudah mengayunkan pedang panjang di tangan mereka ke arah Linlong. Sudut mulut Linlong sedikit melengkung saat dia melihat pedang panjang datang ke arahnya. Pada saat berikutnya, tanda muncul pada pedang rahasia kayu di tangannya. Kali ini, jelas ada lebih banyak Rune dari sebelumnya. Tidak hanya itu, pedang rahasia kayu itu juga memancarkan energi yang kuat. Tidak bagus, anak ini bisa mengaktifkan pedang Rune kayu. Keempat orang di sekitarnya sangat khawatir. Pada titik ini, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Linlong dapat mengaktifkan pedang kayu rahasia. Tapi apa lagi yang bisa mereka bertiga lakukan saat ini? Mereka hanya bisa terus mengacungkan pedang mereka ke Linlong. Hanya pemimpin mereka, yang tidak bergerak, berbalik dan lari. Cahaya pedang menyala, dan tiga orang di sekitar Linlong semuanya ditebas oleh pedang kayu Rune di tangan Linlong. Tidak mungkin mereka bisa menahan pedang kayu rahasia milik Linlong. Makanya, mereka sudah terluka hanya dalam satu gerakan. Mereka buru-buru mundur kesakitan, tapi sudah terlambat. Pedang kayu rahasia di tangan Linlong sekali lagi menyerang mereka. Ah ah ah. Tiga jeritan menyedihkan terdengar saat mereka bertiga kehilangan nyawa karena pedang kayu rahasia. Mendengar teriakan seperti itu, bos berlari lebih cepat. Untungnya, dia sempat melarikan diri saat melihat situasinya tidak baik. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lolos? Saat dia berlari, dia memiliki ketakutan yang masih ada. Setelah berlari beberapa saat, dia berhenti karena merasa tidak ada yang mengejarnya. Kali ini, dia berada dalam masalah. Situasi saat ini membuatnya cemberut. Sebelumnya, karena ada tiga orang di sekitarnya, dia tidak takut dengan binatang buas di dalam. Tapi sekarang berbeda. Tanpa ketiga orang itu, bagaimana dia berani bertarung dengan binatang buas di dalam. Sepertinya dia hanya bisa menemukan tempat untuk bersembunyi dan menunggu waktu tiba. Dia mengerutkan kening dan berpikir. Dengan pemikiran ini, dia dengan hati-hati bergerak maju. Dia ingat ada gua batu di depannya. Sepertinya tidak ada binatang buas di dalam, jadi dia berencana bersembunyi di sana. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia langsung berkeringat dingin. Ini karena orang yang berjalan tidak lain adalah Linlong. Kamu, bagaimana kamu bisa menyusul? Dia terkejut. Saat dia menoleh ke belakang tadi, dia jelas tidak melihat siapapun. Bagaimana mungkin dia tidak kaget saat tiba-tiba melihat Linlong? Tentu saja aku berjalan, kata Linlong acuh tak acuh. Saat berikutnya, bos segera berlutut dan memohon, adik, lepaskan aku. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Terlambat, kata Linlong. Namun, dia tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia bertanya, apa latar belakang gadis berbaju hitam itu? Kenapa kalian semua tunduk padanya seperti ini? Linlong tahu bahwa salah satu alasannya adalah gadis berbaju hitam itu memiliki pedang rune kayu. Dia bilang dia adalah putri Raja Beladiri Negeri Hujan, kata bosnya dengan menyedihkan. Bos segera berkata dengan sedih, dia menjanjikan kita kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan bahkan memiliki senjata ampuh seperti pedang kayu rahasia di tangannya. Kita hanya bisa berkompromi. Putri Raja Beladiri Negeri Hujan, Linlong mengerutkan kening. Itu benar sekali, dia menunjukkan kepada kita sebuah tanda, dan tanda itu memang merupakan kenang-kenangan Raja Beladiri. Bos buru-buru berkata, apakah begitu? Linlong mengangguk, lalu berkata, kalau begitu kamu bisa pergi. Sebelum dia selesai berbicara, pedang rune kayu di tangannya bergerak lagi, dan di saat berikutnya, pedang itu menebas tenggorokan bosnya. Sudah terlambat bagi bos untuk mengatakan apapun. Melihat bosnya tidak berbohong dan tidak memiliki nilai, Linlong secara alami membunuhnya dengan satu serangan. Putri Raja Beladiri Negeri Hujan, apakah Putri Raja seperti itu begitu kuat? Keraguan seperti itu terlintas di benak Linlong. Tentu saja tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Setelah mengambil cincin spasial bos, Linlong pergi dan berjalan menuju selokan di samping. Tanpa disadari, suatu periode waktu telah berlalu. Selama ini, Linlong tidak bertemu dengan gadis berbaju hitam, Si Ye Gao Yang, dan yang lainnya, tetapi dia bertemu dengan beberapa orang lain. Beberapa dari orang-orang ini jelas-jelas dipaksa oleh gadis berbaju hitam untuk menghadapinya, tapi mereka bukan tandingannya dengan pedang kayu rune di tangannya. Namun, Linlong tidak berpikir untuk membunuh mereka karena dia takut orang-orang di sekolah rune akan menyelidikinya. Lagi pula, jika mereka mengetahui berapa banyak orang yang meninggal saat mereka keluar, alangkah buruknya jika mereka menyelidikinya. Karena dia tidak ingin membunuh mereka, Linlong tentu saja tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa dia bisa mengaktifkan pedang rune kayu, karena itu akan mengingatkan gadis berbaju hitam dan yang lainnya. Dia tidak bisa membunuh mereka, dan dia tidak bisa mengungkapkan fakta bahwa dia bisa mengaktifkan pedang rune kayu, jadi Linlong hanya bisa melarikan diri. Dengan kekuatannya, secara alami mudah untuk melarikan diri. Akhirnya, setelah beberapa waktu, Linlong bertemu dengan gadis berbaju hitam, Siegaoyang, dan yang lainnya. Gadis berbaju hitam sepertinya baik-baik saja, tapi Siegaoyang dan yang lainnya terlihat sedikit sedih. Masing-masing wajah mereka memiliki bekas luka yang ditinggalkan oleh burung Black Spirit. Namun, tidak ada satupun yang hilang, jadi mereka pasti telah membunuh semua burung Black Spirit. Linlong merasa itu seharusnya karena hanya ada sedikit burung roh hitam di sini. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa membunuh mereka semua dengan mudah. Saat ini, Linlong sedang bersembunyi di balik pohon besar tidak jauh dari orang-orang ini, sehingga mereka tidak melihatnya. Sial, di mana anak itu bersembunyi. Kita sudah lama mencarinya, tapi tetap tidak bisa menemukannya. Seseorang di sebelah Siegaoyang mengutuk. Anak itu tidak mungkin mati, kan? Kata orang lain. Apa maksudmu mati? Ada yang bilang dia baru saja terlihat. Siegaoyang mengerutkan kening. Jangan bicara omong kosong, buka matamu dan cari dia. Gadis berbaju hitam yang berjalan di depan berkata dengan dingin. Begitu gadis berbaju hitam itu berbicara, Siegaoyang dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun. Linlong tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan jika dia bergegas maju seperti ini. Ini karena gadis berbaju hitam itu juga memegang pedang rune kayu. Meskipun kedua pedang rune kayu sangat berbeda, kekuatan tempur mereka tampaknya serupa. Jika dia terjerat oleh gadis berbaju hitam, dia pasti akan memberi kesempatan pada Siegaoyang dan yang lainnya. Aku hanya bisa memikirkan cara untuk memisahkan orang-orang ini, pikir Linlong dalam hati. Saat dia memikirkan hal ini, matanya berbinar. Dia menemukan ada binatang buas tidak jauh di belakangnya. Dia segera menunjukkan dirinya dan mengejar binatang buas itu. Setelah beberapa napas, dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang buas itu. Suara pertempuran segera menarik perhatian gadis berbaju hitam dan yang lainnya, dan mereka dengan cepat bergegas mendekat. Mata mereka berbinar dari jauh karena mereka menemukan bahwa orang yang bertarung dengan binatang buas itu adalah Linlong. Gadis berbaju hitam itu langsung berteriak, cepat, kejar dia. Begitu saja, sekelompok orang bergegas menuju Linlong. Linlong tidak menggunakan pedang rune kayu saat ini karena dia ingin membuat orang-orang di belakangnya menurunkan kewaspadaan. Ketika gadis berbaju hitam dan yang lainnya mendekat, dia membunuh binatang buas itu dengan satu serangan pedang. Namun, ia berpura-pura kakinya terluka, yang membuat orang-orang di belakangnya semakin heboh. Anak itu terluka, cepat, kejar dia, Xie Gao yang berteriak. Dalam sekejap, semua orang menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengejar Linlong. Rasanya tidak enak dikelilingi oleh orang-orang ini, jadi Linlong segera melarikan diri. Tempat ini kebetulan penuh dengan pepohonan dan rumput liar, sehingga gadis berbaju hitam dan yang lainnya tidak dapat menemukan Linlong setelah mengejarnya. Kebetulan ada dua jurang di sini. Setelah mengerutkan alisnya, gadis berbaju hitam itu berkata, kalian kejar yang di sebelah kiri. Aku akan mengejar dia yang di sebelah kanan. Iya, Xie Gao yang dan yang lainnya menjawab serempak dan mengejar jurang di sebelah kiri. Linlong kebetulan berada di jurang di sebelah kiri, dan dia sudah menempuh jarak yang jauh. Hanya ketika Xie Gao yang dan yang lainnya sudah lebih dekat barulah dia menampakkan dirinya dan bergegas maju. Dia di sana, cepat, kejar dia, Xie Gao yang segera berteriak. Karena itu, beberapa orang mengejar Linlong lagi. Meskipun mereka merasa ada yang tidak beres, mereka tidak peduli saat ini. Bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan tidak peduli apapun, Linlong bukanlah tandingan mereka. Setelah berlari agak jauh dan memastikan gadis berbaju hitam itu tidak bisa membantunya, Linlong berhenti. Xie Gao yang dan yang lainnya segera menyusulnya dan mengelilinginya. Nak, kamu benar-benar bisa lari. Xie Gao yang terengah-engah. Kakak Xie, anak ini sepertinya tidak terluka, kata salah satu bawahannya. Bawahan ini mengamati kaki Linlong dengan sangat hati-hati, dan dia menemukan bahwa tidak ada darah sama sekali. Juga tidak ada tanda-tanda bahwa dia terluka oleh binatang buas itu. Benar, saya tidak terluka, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Trik apa yang kamu mainkan? Xie Gao yang mengerutkan kening. Setelah mendengar perkataan bawahannya, dia langsung menoleh. Ketika dia mengetahui bahwa Linlong benar-benar tidak terluka, dia secara alami menjadi waspada. Coba lihat dan kamu akan tahu. Saat dia berbicara, Linlong mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang rune kayu miliknya. Pada saat yang sama, rune segera muncul di pedang kayu. Kamu bisa mengaktifkan pedang rune kayu. Xie Gao yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat itulah Linlong pindah. Pedang rune kayu di tangannya langsung menyerang Xie Gao yang yang ada di depannya. Xie Gao yang buru-buru menggunakan pedang panjangnya untuk memblokir di depannya. Namun, bagaimana pedang panjangnya bisa menghalangi pedang rune kayu milik Linlong? Retakan. Dengan suara seperti itu, pedang panjangnya yang terbuat dari besi halus langsung dipatahkan oleh pedang rune kayu. Pada saat berikutnya, pedang rune kayu bahkan menebas dadanya dengan sisa kekuatan. Xie Gao yang, yang sangat khawatir, buru-buru mundur, tapi bagaimana dia bisa menghindari pedang ini? Pu Chi. Dengan suara seperti itu, pedang rune kayu Linlong langsung membuat luka di dadanya. Ah, dengan tangisan yang menyedihkan, Xie Gao yang langsung jatuh ke tanah. Meski kedengarannya lama, keseluruhan prosesnya sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga orang-orang di sekitarnya bahkan tidak punya waktu untuk menyadari bahwa Xie Gao yang sudah mati. Orang-orang yang tersisa buru-buru mengacungkan pedang panjang di tangan mereka dan menyerang Linlong. Linlong menggerakkan tangannya, dan pedang rune kayu langsung menebas mereka. Kaca-kaca-kaca. Di tengah suara seperti itu, pedang panjang orang-orang ini semuanya dipatahkan oleh pedang rune kayu Linlong. Bahkan ada tiga orang yang terluka langsung oleh energi pedang Linlong. Melihat Linlong begitu kuat, orang-orang ini tidak lagi berani mengepungnya. Mereka berbalik dan melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin Linlong memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Setelah beberapa serangan lagi, orang-orang ini terjatuh ke tanah olehnya. Pada saat ini, suara seseorang yang berlari terdengar dari depan. Tak perlu dikatakan lagi, wanita muda berpakaian hitam itulah yang mendengar keributan itu dan bergegas untuk membantu. Benar saja, di saat berikutnya, sosok wanita muda berpakaian hitam muncul di depan Linlong. Melihat Xie Gao yang dan yang lainnya di tanah, wajah wanita muda berpakaian hitam itu segera menunjukkan ekspresi heran. Kamu, bagaimana kamu membunuh mereka? Dia berteriak ketakutan. Segera, dia menyadari alasannya. Itu karena pedang rune kayu di tangan Linlong tiba-tiba ada beberapa rune yang berkedip-kedip. Wanita muda berpakaian hitam itu sangat bingung. Dia bertanya, dari mana kamu mendapatkan pedang rune kayu? Terlebih lagi, kamu bahkan bisa mengaktifkannya. Aku mendapatkannya di dalam, jawab Linlong sambil tersenyum tenang. Aku mendapatkannya di dalam. Mungkinkah kamu sudah tahu cara mengaktifkan pedang rune Akademi rune? Wanita muda berpakaian hitam itu bertanya dengan ragu. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Bagaimanapun, mari kita bertarung. Linlong mengambil pedang rune kayu dan mengarahkannya ke pihak lain. Wanita muda berpakaian hitam itu mengerutkan alisnya dan berkata, baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih kuat di antara kita. Meskipun dia tidak tahu jenis pedang rune kayu yang digunakan Linlong, dia tahu bahwa pedang rune kayu Linlong paling setara dengan miliknya. Begitu dia selesai berbicara, tanda segera muncul di pedang rune kayu di tangan wanita muda berpakaian hitam itu. Lalu, dia langsung menyerang Linlong. Rentetan energi pedang segera menyerang Linlong. 1870. Linlong segera membalas dengan pedangnya. Tidak ada teknik pedang atau teknik gerakan. Keduanya bertarung langsung. Bang! Pada saat berikutnya, aura pedang menyerang, menghasilkan bunyi gedebuk. Lalu, salah satu dari mereka terus mundur. Itu adalah Linlong. Melihat Linlong bukan tandingannya, gadis berbaju hitam itu langsung tersenyum. Namun, dia tidak berniat memberi Linlong kesempatan untuk mengatur nafas. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan menyerang Linlong dengan pedangnya lagi. Aura pedang menyerang lagi, dan Linlong terus mundur. Kali ini, dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Linlong mengerutkan alisnya. Dia tahu alasan kenapa dia kalah dari lawannya. Itu karena dia belum sepenuhnya memahami pedang kayu rahasia itu. Meskipun dia bisa mengaktifkan pedang kayu rahasia itu, dia belum sepenuhnya mengenalnya, jadi dia tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Adapun lawannya, dia hanya mengaktifkan energi di dalam pedang kayu rahasia. Tidak perlu mempertimbangkan keakraban sama sekali. Oleh karena itu, Linlong secara alami berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran semacam itu. Saat lawannya menyerangnya lagi, Linlong segera berbalik dan berlari. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia pasti tidak akan bisa menang. Oleh karena itu, yang terbaik baginya adalah melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Gadis berbaju hitam itu memarahi pelan dan mengejar Linlong. Kali ini, gadis berbaju hitam mengikuti Linlong dengan erat, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Yang membuatnya bahagia adalah sepertinya ada orang lain di depan mereka. Jika mereka bisa menghentikan Linlong, dia pasti bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan Linlong. Melihat orang-orang di depannya, Linlong mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada orang di depannya. Dia juga tahu bahwa jika orang-orang ini menghentikannya, dia pasti akan dikepung. Jika itu terjadi, itu akan merepotkan. Namun, tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menyerang orang-orang di depannya ini. Melihat orang-orang ini semakin dekat, gadis berbaju hitam itu berteriak, hentikan dia. Namun, yang membuat ekspresinya berubah adalah orang-orang ini sama sekali tidak berniat menghentikan Linlong. Bukan saja mereka tidak menghentikannya, tapi mereka bahkan menghindar ke samping. Itu juga karena Linlong mampu melewati mereka. Pada saat ini, dia juga menyadari alasannya. Itu karena dia belum pernah bertemu orang-orang ini sebelumnya. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak mengancam atau menyuap mereka. Dalam keadaan seperti itu, mengapa mereka mendengarkannya? Anggaplah diri Anda beruntung. Gadis berbaju hitam itu mengutup dalam hatinya. Dia tidak melambat saat dia terus mengejar Linlong. Tiba-tiba, mata Linlong berbinar karena dia menemukan ada binatang buas di sebelah kiri di depannya. Dari kelihatannya, seharusnya ada jurang yang mengarah ke kiri. Memang benar, saat Linlong sampai di tempat ini, memang ada jurang di sebelah kirinya. Linlong dengan santai menyapu pedangnya. Serangan pedang ini tidak mengenai binatang buas itu, tapi mengagetkannya, menyebabkannya bergegas keluar. Saat dia bergegas keluar, dia kebetulan berada di depan gadis berpakaian hitam yang ada di belakangnya. Binatang buas itu awalnya ingin mengejar Linlong, tetapi karena gadis berpakaian hitam itu hampir bertabrakan dengannya, ia secara alami berbalik untuk menghadapi gadis berpakaian hitam itu. Gadis berpakaian hitam hanya bisa berhenti dan menghadapi binatang buas itu. Binatang buas itu tentu saja bukan tandingan gadis berpakaian hitam itu. Namun, dia secara alami harus menunda berurusan dengan binatang buas itu sementara Linlong memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri. Pada saat gadis berpakaian hitam selesai membunuh binatang itu, Linlong sudah tidak terlihat. Berengsek, mengetahui bahwa Linlong telah melarikan diri lagi, dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan marah. Setelah melarikan diri ke jarak yang aman, Linlong berhenti, dan kemudian langsung menelan pil penyembuhan tingkat tertinggi. Linlong berpikir dalam hati bahwa dia bukan tandingan pihak lain saat ini. Dia hanya bisa mengalahkannya jika dia benar-benar menguasai pedang kayu rahasia. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan pihak lain setelah mengetahui cara menggunakan pedang kayu rahasia. Lagi pula, pihak lain hanya mengaktifkan energi di pedang kayu rahasia. Namun, kenyataan mengatakan kepadanya bahwa ini tidak cukup. Bagi seseorang dengan fondasi yang kuat seperti dia, menguasainya tidaklah sulit. Setelah menghabiskan empat jam, Linlong sudah merasa bahwa dia mungkin bisa menggunakan pedang kayu rahasia untuk menghadapi gadis berpakaian hitam itu. Dengan cara ini, Linlong keluar dari tempat persembunyiannya. Tempat ini kebetulan tidak jauh dari tempat tinggal Zhao Ding sebelumnya, jadi Linlong langsung berjalan menuju tempat Zhao Ding. Segera, dia melihat Zhao Ding, dan dia lega karena Zhao Ding baik-baik saja. Setelah mengetahui bahwa Zhao Ding baik-baik saja, Linlong pergi lagi. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya melihat gadis berpakaian hitam itu lagi. Gadis berpakaian hitam itu jelas sedang mencarinya, jadi Linlong segera muncul. Linli, begitu dia melihat Linlong, mata gadis berpakaian hitam itu berbinar. Kemudian, dia dengan hati-hati berkata, karena kamu berani menunjukkan dirimu, mungkinkah kamu memiliki kepercayaan diri untuk berurusan denganku? Saya memiliki kepercayaan diri, jawab Linlong sambil tersenyum tipis. Kamu membual, kata gadis berpakaian hitam. Dia tidak mengira Linlong bisa membuat kemajuan besar dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, bagaimana pedang rahasia bisa dikuasai dengan mudah? Jika semudah itu, semua orang di dunia ini pasti sudah menjadi rune master sejak lama. Entah aku sedang menyombongkan diri atau tidak, kamu akan mengetahuinya begitu kamu mencobanya, kata Linlong. Saat dia berbicara, pedang kayu rahasia di tangannya sudah memiliki tanda berkedip di atasnya. Gadis berpakaian hitam itu secara alami tidak berani gegabuh, dan juga mengaktifkan pedang kayu rahasia di tangannya. Pada saat berikutnya, pedang kayu rahasia di tangannya segera menusuk ke arah Linlong. Di sisi lain, Linlong melakukan tindakan yang sama. Begitu pedang itu muncul, ekspresi gadis berpakaian hitam itu berubah. Ini karena dia bisa merasakan aura pedang Linlong lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana anak ini melakukannya? Bagaimana dia bisa membuat perubahan dalam waktu sesingkat itu? Dia tentu saja terkejut. Bang! Saat dia masih sok, kedua aura pedang itu saling bertabrakan. Lalu, orang lain tiba-tiba mundur. Kali ini, bukan Linlong, tapi gadis berpakaian hitam. Kamu benar-benar melakukannya. Gadis berpakaian hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak bodoh. Dia berbalik dan melarikan diri setelah mengetahui bahwa Linlong lebih kuat darinya. Linlong secara alami mengejar di belakangnya. Mereka berdua saling mengejar, dan sebelum mereka menyadarinya, setengah jam telah berlalu. Selama periode ini, Linlong masih belum bisa mengejar lawannya. Ia tidak bisa menggunakan teknik gerakan sebelumnya, sehingga kecepatannya tidak jauh berbeda dengan lawannya. Kalau tidak, dia pasti sudah menyusulnya sejak lama. Melihat bahwa dia tidak bisa mengejar Linlong, dia berhenti begitu saja. Bukan karena dia menyerah, tapi dia bisa menggunakan define telekinesisnya yang kuat untuk mengejar lawannya dan kemudian menyerangnya saat dia tidak memperhatikan. Dengan cara ini, dia tidak akan selelah sekarang. Tentu saja, akan sangat bagus jika dia bisa menggunakan tikus bambu pada Linlong. Namun, ia menyadari bahwa setelah memasuki sepuluh jurang vertikal, tikus bambu tersebut tidak dapat merasakan aura apapun. Melihat Linlong tidak mengejarnya, gadis berpakaian hitam itu hanya bisa menghela nafas lega. Dalam hal ini, dia hanya bisa menghindarinya. Dia mengerutkan kening. Meskipun dia marah, kebenaran memaksanya untuk membuat pilihan seperti itu. Setelah beristirahat sebentar, dia berencana untuk melanjutkan perjalanan. Namun, saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena seseorang tiba-tiba berjalan ke arahnya. Selanjutnya, itu adalah Linlong. Ketika dia memikirkan telekinesis ilahi yang kuat, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia terlalu ceroboh, katanya dalam hati. Linli, apa yang kamu inginkan? Jangan bilang kamu ingin membunuhku. Dia mencibir. Benar. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan membunuhmu. Aku tidak suka orang mengejarku tanpa henti. Lagi pula, orang itu adalah orang yang bisa membunuhku dengan mudah di dunia luar, kata Linlong dengan tenang. Gadis berpakaian hitam itu tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menggenggam pedang kayu rahasia itu erat-erat di tangannya. Setelah hidup sekian lama, inilah pertama kalinya dia merasakan bahaya. Pada saat ini, Linlong juga mengangkat pedang kayu rahasia di tangannya, dan di saat berikutnya, dia langsung menyerang lawannya. Keduanya kembali bertarung sengit. Sama seperti sebelumnya, gadis berpakaian hitam itu masih bukan tandingan Linlong. Setelah tiga serangan, dia langsung mengeluarkan setegup darah. Gadis berpakaian hitam itu mengertakan giginya dan berkata, Linli, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa lepas dari nasib dibunuh bahkan jika kamu tinggal di Akademi Rune. Itu masih lebih baik daripada dikejarmu sampai aku tidak punya tempat untuk bersembunyi. Linlong tersenyum tenang, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan ancaman pihak lain. Saat berikutnya, dia bergerak lagi, dan pedang kayu rahasia di tangannya sekali lagi menyerang lawannya. Melihat pedang pihak lain, mata gadis berpakaian hitam itu menyipit. Dia tahu akan sulit baginya untuk melarikan diri kali ini. Namun, pada saat ini, kekuatan dahsyat tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas turun dari atas dan menghalangi di depannya. Saat orang ini muncul, dia memblokir pedang kayu rahasia Linlong dengan pedangnya. Hanya terdengar, ledakan, yang terdam, dan Linlong langsung mundur beberapa langkah. Mengangkat kepalanya, Linlong melihat bahwa yang berdiri di depannya adalah orang bertopeng. Meskipun dia juga memegang pedang kayu rahasia di tangannya, aura pedang yang dipancarkan pihak lain jauh lebih kuat daripada miliknya. Justru karena inilah pihak lain dapat dengan mudah memblokir pedangnya dan memaksanya mundur. Meskipun pihak lain bertopeng, Linlong masih bisa melihat sekilas bahwa itu adalah Hao Feng Lan. Mengetahui bahwa dia bukan tandingannya, Linlong tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Dia segera berbalik dan melarikan diri. Setelah tertegun sejenak, gadis berpakaian hitam itu juga menyadari bahwa itu adalah Hao Feng Lan, dan segera berteriak, kejar dia. Ekspresi Hao Feng Lan berubah saat dia buru-buru berkata, Nona, ini tidak akan berhasil. Saya telah melanggar peraturan dengan datang ke sini secara pribadi. Jika saya terus mengejarnya dan ketahuan, hanya kematian yang menunggu saya. Dia datang ke sini karena dia mengetahui bahwa gadis berpakaian hitam itu dalam bahaya. Kalau tidak, mengapa dia mengambil risiko sebesar itu? Anak itu mempunyai sesuatu yang sangat penting dalam dirinya. Aku ingin kamu menangkapnya apapun yang terjadi, kata gadis berpakaian hitam itu dengan cemas. Baiklah, tapi Nona, Anda hanya punya waktu satu jam, kata Hao Feng Lan tak berdaya. Mengapa, gadis berpakaian hitam itu bertanya dengan ragu? Karena Zhou Leng Tong akan datang setelah ini. Jika dia datang dan aku masih di dalam, dia pasti akan menemukanku, kata Hao Feng Lan. Baik-baik saja maka, gadis berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Lagi pula, aku hanya bisa menggunakan pedang kayu rahasia di sini, kata Hao Feng Lan. Mengapa, gadis berpakaian hitam itu kembali bingung. Jika Hao Feng Lan juga menggunakan pedang kayu rahasia, dia tidak akan mendapat banyak keuntungan. Meskipun dia secara alami mampu mengalahkan pihak lain dalam pertarungan yang intens, dia pasti harus mengeluarkan banyak usaha. Karena hanya pedang kayu rahasia yang dapat ditemukan di sepuluh jurang vertikal ini. Jika saya menggunakan kekuatan di atas level pedang kayu, saya pasti akan ketahuan. Pada saat itu, Zhou Lengtong pasti akan segera bergegas. Bahkan mungkin saja itu mentor dan tetua lainnya akan muncul, kata Hao Feng Lan dengan ekspresi serius. Kalau begitu, maka anak itu akan mudah melakukannya, kata gadis berpakaian hitam tak berdaya. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, kekuatan ilahi anak itu sangat kuat. Apakah kamu yakin bisa menangkapnya? Apakah kekuatan surgawinya kuat? Hao Feng Lan sedikit terkejut. Kemudian, dia berkata, jangan khawatir. Saat aku turun, aku sudah menggunakan sejenis rune pendeteksi. Aku bisa dengan cepat mengunci posisinya. Di saat yang sama, aku bisa menggunakan teknik gerakanku untuk menangkapnya dengan cepat. Itu hebat. Gadis berpakaian hitam itu merasa senang. Pada saat ini, Hao Feng Lan akhirnya menggumamkan mantra. Pada saat berikutnya, sebuah rune tiba-tiba muncul di kekosongan di atas kepalanya. Setelah menatap rune itu beberapa saat, Hao Feng Lan berkata, Nona, saya sudah mengunci posisinya. Anda cukup mengikuti saya. Dia segera mengejarnya. Rune pendeteksi macam apa ini? Melihat bahwa rune pendeteksi benar-benar dapat mengunci posisi Lin Long dengan mudah, gadis berpakaian hitam itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah jenis rune yang dapat meminjam energi dari seluruh susunan rahasia. Karena pihak lain berada dalam susunan rahasia, aku secara alami dapat merasakannya. Namun, jenis rune ini biasanya digunakan untuk menghadapi orang luar karena orang-orang di dalam tahu bagaimana menghadapinya, kata Hao Feng Lan. Jadi begitu, gadis berpakaian hitam itu mengangguk. Setelah mereka berdua mengejar beberapa saat, Hao Feng Lan berhenti dan berkata kepada gadis berpakaian hitam, dia tidak jauh ke kanan. Kita harus berhati-hati dan mengejarnya. Setelah mendengar kata-katanya, gadis berpakaian hitam itu secara alami menjadi lebih berhati-hati. Ketika mereka semakin dekat, Hao Feng Lan tiba-tiba menjerit kaget. Apa yang salah? Gadis berpakaian hitam itu mau tidak mau bertanya. Bocah itu sudah melarikan diri, kata Hao Feng Lan. Saya sudah mengatakan bahwa keinginan spiritualnya sangat kuat, kata gadis berpakaian hitam. Bukankah itu terlalu kuat? Hao Feng Lan berkata dengan heran. Sebagai seorang guru di sekolah Rune, dia tahu betapa kuatnya kemauan spiritual Lin Long hingga dia bisa merasakannya pada jarak sejauh itu. Kekuatan apa yang dimiliki bocah itu di luar? Hao Feng Lan mau tidak mau bertanya. Dia baru duduk di bangku kelas 2 atau 3 di kelas 4, kata gadis berpakaian hitam itu. Hanya di tahap kedua atau ketiga kelas 4. Mendengar ini, wajah Hao Feng Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan menakutkan gadis berpakaian hitam itu, dia merasa lega. Namun, meski dengan kekuatan seperti itu, dia seharusnya tidak memiliki kemauan spiritual yang kuat, kata Hao Feng Lan. Kalau begitu, bisakah kamu menangkapnya? Gadis berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Dia sudah lama memahami betapa kuatnya kemauan spiritual Lin Long. Tentu saja aku bisa. Jika aku masih tidak bisa menangkapnya di sini, bukankah aku akan menjadi guru dengan sia-sia? Nona, kamu hanya perlu mengikutiku untuk menangkapnya, kata Hao Feng Lan. Saat dia mengatakan ini, ekspresi bangga muncul secara alami di wajahnya. Namun, ketika dia memikirkan identitas gadis di sebelahnya dan kekuatannya yang menakutkan, dia dengan cepat menyembunyikan ekspresi ini. Kemudian, dia memimpin gadis berpakaian hitam itu untuk mengejar. Jangan lupa untuk mengejar. Jangan lupa untuk mengejar. Terima kasih.